Wan R. Zhang Fan tiba-tiba berhenti. Sekitar 100 kaki di depannya, sosok yang dikenalnya menerobos pandangannya. Di sana, di atas ranjang giyok dunia bawah yang terus-menerus mengeluarkan udara dingin, Wan R. berbaring telentang dengan tenang. Kedua tangannya disilangkan di perutnya, dan wajahnya tenang seolah-olah dia sedang tidur. Pada jarak ini, dengan kekuatan sihir Zhang Fan, bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah dia sedang tidur atau tidak. Dalam persepsinya, orang di depannya jelas-jelas kehilangan vitalitasnya. Napasnya begitu lemah hingga hampir tak terdengar. Sosoknya yang anggun tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia membeku dalam keindahan. Jika bukan karena kekuatan spiritual yang mengalir perlahan di tubuhnya, Zhang Fan tidak dapat memastikan apakah orang di depannya masih hidup atau tidak. Situasi Wan R lebih serius daripada yang dikatakan Li Fugui. Bagaimana ini bisa tidak baik? Dia hanya berada di ambang kematian. Di kulitnya yang seputih es, aura hijau samar muncul. Setiap kali aura hijau mengalir, aura itu tampak semakin dalam. Aura itu melayang keluar dari bawah kulitnya, seolah-olah terus-menerus melahap kekuatan hidup Wan R, perlahan-lahan menguat. Dengan sekali pandang, Zhang Fan langsung melihat keadaan Wan R saat ini. Alasan mengapa dia tidak segera maju untuk memeriksa adalah karena di ruangan batu ini, selain dia dan Wan R, ada orang lain. Dia adalah wanita cantik setengah bayah dengan tubuh yang berkembang dengan baik. Dia memperhatikan bahwa ruangan batu itu terbuka dan menoleh ke belakang, memperlihatkan kecemerlangan yang tak terlukiskan. Pesona dewasa semacam ini seperti bunga peoni yang mekar secara ekstrim, membuatnya tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. Tetapi apa yang dilakukannya sekarang membuat wajah Zhang Fan tiba-tiba tenggelam. Wanita cantik setengah bayah itu berdiri di samping ranjang batu, dan kedua tangannya terangkat tinggi. Sekitar satu kaki di bawah telapak tangannya, sebuah bola kuning tua tak beraturan tergantung, terus-menerus memancarkan cahaya redup. Kecemerlangan ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Begitu dipancarkan, ia terus-menerus terjerat dengan udara dingin. Kekuatan spiritual yang melimpah berubah menjadi kabut halus. Kabut ini, sebagian masuk ke tubuh Wan R melalui napasnya setelah sekian lama. Sebagian lainnya langsung mengabaikan seluruh pakaiannya dan terus menerkam tubuhnya. Kabut itu langsung menghilang, seolah-olah masuk melalui kulit, melalui pori-pori. Yang membuat wajah Zhang Fan sehitam air adalah karena penambahan kabut, wajah Wan R, punggung tangannya, dan seluruh kulitnya yang terbuka menjadi semakin hijau. Seolah-olah kabut itu adalah makanan yang terus-menerus memberi makan energi hijau. Samar-samar, Zhang Fan tampaknya bisa melihat sedikit rasa sakit dan sedikit perjuangan di wajah tenang Wan R. Tubuhnya yang terbaring di ranjang diok dunia bawah sedikit gemetar. Tanpa ragu-ragu, Zhang Fan melangkah maju dan mendekati Zhang Xuan. Baru beberapa saat mereka menerobos pintu rumah batu itu, wanita paruh baya yang cantik itu menoleh ke belakang dan menatap Zhang Fan. Keluar. Teriakan dingin keluar dari mulut wanita cantik paruh baya itu. Pada saat yang sama, salah satu tangannya mempertahankan gerakan seperti anggrek, dan tangan lainnya bebas, menekan ke arah Zhang Fan dari kejauhan. Ledakan. Udara dingin di langit seakan meledak keluar dari sembilan ketenangan, berubah menjadi tubuh ular yang lembut dan melingkar, menjerat. Huff. Zhang Fan berhenti sebentar dan juga menekan tangannya. Di udara dingin, suhu tinggi tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, dua aliran air yang dingin dan panas itu bertabrakan langsung seperti gelombang yang sama tingginya, memercikan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Energi spiritual yang tidak teratur itu meledak dalam sekejap, menghancurkan semua perabotan di rumah batu itu. Bahkan rumah batu itu sendiri sedikit berguncang. Debu berhamburan ke seluruh langit, membuat suara berderit, seolah-olah tidak dapat menahan tekanan itu. Dengan pemahaman diam-diam, kekuatan tak terlihat menyebar, melindungi ranjang batu dan wan air di atasnya. Tidak seorang pun berniat untuk memindahkan pertempuran ke arah itu. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati menghindarinya. Seorang kultifator formasi inti. Zhang Fan dan wanita cantik setengah bayah itu tampak serius pada saat yang sama, tidak lagi meremehkan lawan. Pada saat itu, begitu Zhang Fan masuk, semua perhatiannya tertuju pada wan air, dan dia bahkan tidak melihat wanita cantik setengah bayah itu. Hal yang sama berlaku untuk pihak lain, yang hanya memperlakukannya sebagai pengganggu biasa dan ingin mengusirnya. Akan tetapi, serangan yang berimbang ini membuat mereka berdua mengerti di saat yang sama bahwa pihak lainnya juga merupakan seorang kultifator formasi inti yang telah mencapai alam inti emas mendalam. Bedanya, dari segi wilayah, wanita cantik setengah bayah itu sedikit lebih kuat. Karena dia khawatir, Zhang Fan bahkan tidak akan mampu menilai tingkatan lawannya. Tingkatan itu sedikit lebih tinggi darinya, jadi tidak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang kultifator di tahap tengah alam formasi inti. Meskipun dia memikirkannya, tindakannya tidak ragu-ragu, seolah-olah serangan tadi tidak berpengaruh. Zhang Fan melangkah maju dan sudah sangat dekat. Berani sekali kau. Wanita cantik setengah bayah itu juga telah memastikan perbedaan alam mereka. Meskipun salah satu tangannya dan sebagian pikirannya masih berada di bola tak beraturan di atas ranjang batu, hal itu tidak menghalanginya untuk menggunakan kekuatannya. Dalam keadaan normal, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi seorang kultifator di tahap awal alam formasi inti. Dia membalikkan telapak tangannya yang kosong, dan tangan yang tembus pandang seperti giyok itu berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Lengan bajunya yang gelap, yang dipenuhi cahaya biru, digulung, memperlihatkan lengannya yang montok dan seperti bunga teratai. Kilauan putih juga keluar dari lengan baju itu. Kali ini, bukan lagi ujian. Cahaya putih yang keluar dari lengan baju itu seperti cahaya bulan. Namun, cahayanya tidak terlalu dingin dan lebih pekat. Rasanya seolah-olah setiap titik cahaya saling menarik. Selain menjadi satu, kekuatan hisap yang besar dipancarkan. Hem, ini. Tubuh Zhang Fan bergerak, tetapi tidak dengan sendirinya. Seolah-olah ada tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menariknya. Pada saat yang sama, energi spiritual di tubuhnya menjadi sedikit lamban, seolah-olah tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Tiba-tiba mendongak, dia melihat kilau putih menyebar dan menutupinya dari jauh. Itu sebenarnya adalah harta ajaib berbentuk kain sutra. Harta karun ajaib magnetik Ketika pertama kali tiba di dunia bawah tanah para kultifator, Zhang Fan sangat menginginkan awan magnetik yang memenuhi langit. Namun, untuk mendekatinya dan mengumpulkannya, mustahil untuk memiliki kultifasi naschen sol atau lebih tinggi. Kemudian, ia mengetahui bahwa musim hujan magnetik juga akan membawa banyak kimagnetik. Jika ia dengan sabar mengumpulkannya selama beberapa dekade, tidak akan sulit untuk mengumpulkan cukup banyak untuk memurnikan harta karun sihir magnetik. Wanita cantik setengah bayar di depannya pasti telah melakukan ini. Kimagnetik dapat mengikat harta karun ajaib, dapat membatasi ki spiritual, dan dapat memenjarakan jiwa. Meskipun saat ini, tampaknya metode pihak lain dalam menggunakan kain sutra ini lebih untuk memenjarakan Zhang Fan sementara, dan bukan untuk membunuhnya, tetapi bagaimana mungkin Zhang Fan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Selain itu, cahaya melintas di mata Zhang Fan. Dia menyapukan pandangannya ke tubuh Waner, lalu tiba-tiba menjadi tenang, seperti minuman terakhir sebelum badai. Bangkit! Dengan teriakan lembut yang hampir tak terdengar, titik merah menyala perlahan muncul di antara alisnya. Api yang menyilaukan, berkilauan, dan berkobar liar, seperti jantung kristal yang terus berdetak, muncul di udara di antara kain sutra magnetik dan Zhang Fan. Hati naga berapi Setelah memperoleh harta karun ini, selain mengembangkannya dalam bola abadi, dia tidak pernah menggunakannya lagi. Bukan karena alasan lain, tetapi karena tidak ada lawan yang cocok. Wanita cantik setengah bayar di depannya adalah lawan seperti itu. Mengandalkan kekuatan sihir dari harta karun sihir magnetik, ditambah dengan tingkat kultifasinya sendiri di tahap tengah formasi inti, jika mereka benar-benar bertarung, dia lebih baik daripada tuteles freak, dan layak bagi Zhang Fan yang menggunakan hati naga berapi. Raungan naga, bagaikan badai, meletus di ruang batu ne terjadi. Bayangan besar, berkelok-kelok dan berputar-putar, langsung menutupi seluruh ruang batu. Naga Ekspresi wanita cantik setengah bayar itu akhirnya berubah. Yang mengejutkannya tentu saja bukan bentuk naga yang memenuhi seluruh ruangan batu itu. Ada banyak kekuatan magis dan mantra Dharma di dunia yang dapat menunjukkan wujud naga suci, dan bahkan dia sendiri telah menguasai beberapa, jadi itu tidak aneh. Apa yang benar-benar membuatnya hampir tidak dapat mengendalikan diri adalah aura, persona, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang unik. Pada levelnya, dia secara alami dapat membedakan perbedaan di antara mereka. Manifestasi murni dari energi spiritual hanyalah penampakan yang dangkal, tetapi yang muncul di depannya hampir tidak berbeda dari naga langit primordial yang sebenarnya. Pada saat itu, wanita cantik setengah bayar itu memang merasakan sensasi berdebar-debar, seolah-olah naga langit primordial yang asli telah bangkit dan menjulurkan cakarnya dari awan untuk menyerang. Mengikat. Tak berani menahan diri, dia menarik tangannya yang lain dari atas bola tak beraturan itu, melipat kedua telapak tangannya membentuk anggrek, dan menembak dari jauh. Dalam sekejap, seolah-olah sedang menarik nafas dalam-dalam, kain sutra magnetik itu tiba-tiba berkontraksi, dan kimagnetik yang memenuhi langit menembus, seperti jaring besar yang menutupi langit, dan mengikat tubuh naga langit primordial. Tepat saat dia menunggunya melanjutkan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Suara itu dipenuhi dengan rasa jarak yang tak terlukiskan. Rawa naga besar yang mengaum. Semua cahaya dan pikiran dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari naga langit primordial, dan segala sesuatu yang lain tampaknya telah menghilang. Pada saat yang sama ketika suara itu keluar, wanita cantik setengah bayar itu hampir tidak dapat membedakan posisi Sang Fan. Dia tidak punya waktu untuk membedakannya. Naga besar mengaum di rawa, harimau mengaum di dalam pegunungan, kekuatan macam apa itu. Raungan naga tiba-tiba bergema. Gelombang udara yang mengerikan bergulung-gulung, seolah-olah mengangkat seluruh rawa. Riak-riak tak berujung menyebar, dan semua hal di dunia terdiam, hanya kekuatan tak berujung dari Celestial Dragon yang tiba-tiba meletus. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara gemuruh yang tak henti-hentinya, bagaikan guntur yang telah lama ditunggu-tunggu, meledak secara serentak, satu demi satu, masing-masing lebih keras daripada sebelumnya, memenuhi segala sesuatu dan melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, atap ruangan batu itu terbuka, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan keluar, hancur di udara, seperti hujan deras. Di bawah kendali khusus Zhang Fan, tubuh naga langit primordial menggeliat, terbungkus dalam semua kekuatan, dan menembus atap, tidak terluka sedikitpun di dalam ruangan. Hanya sapu tangan magnetik milik wanita parubaya itu yang tampaknya terluka. Sapu tangan itu mengeluarkan suara ratapan sedih dan terlempar ke belakang. Hah! Dia mengendalikan tubuh naga langit agar tidak bubar, tetapi serangan berikutnya tiba-tiba terhenti. Secercah keterkejutan terpancar di sorot mata Zhang Fan, dia menatap Waner yang sedang berbaring di ranjang Giokneterward dengan serius, dan tiba-tiba wajahnya memerah. Siapa kamu? Tiba-tiba dia menoleh, menatap Wanita Cantik Parubaya yang menangkap harta ajaibnya dengan ekspresi ngeri. 392. Siapa kamu? Sama seperti Zhang Fan yang menggunakan jantung naga api untuk menjatuhkan senjata ajaib Wanita Parubaya itu dan memperoleh keuntungan mutlak, dia tidak melanjutkan dengan serangan lain. Sebaliknya, dia berhenti sejenak, menghentikan apa yang sedang dilakukannya, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Melihat ini, Wanita Parubaya itu menghela napas panjang. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, matanya memancarkan ekspresi minta maaf. Dia menganggupkan kepala dan segera memfokuskan perhatiannya. Telapak tangannya membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan spiritualnya sekali lagi menyatu ke dalam bola tak beraturan yang masih mengambang di udara. Zhang Fan melihat semua ini dan tampaknya mengerti sesuatu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melambaikan tangannya dan angin kencang bertiup keluar. Dengan suara, Hong pintu ruang batu ditutup. Kebisingan di luar terisolasi, dan ruang batu tiba-tiba menjadi sunyi. Dia duduk bersila dan diam memperhatikan tindakan Wanita Parubaya itu. Pada saat ini, dia telah menemukan ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, dia tidak peduli dengan identitas pihak lain, tetapi sekarang berbeda. Dengan sekilas, dia melihat masalahnya. Pada saat itu, wajah Waner memerah. Namun, kemerahan ini adalah merah yang menawan. Itu disebabkan oleh aliran darah yang terbalik. Saat semua ini terjadi, tepat saat Wanita Parubaya yang cantik itu melancarkan serangan baliknya. Kalau dia masih tidak mengerti setelah melihat ini, maka dia akan menyanyiakan kehidupan keduanya dan bertahun-tahun berkultivasi. Di ruang batu, tidak ada suara. Satu-satunya suara adalah bola kuning tanah di udara. Bola itu berputar cepat. Setiap kali berputar, sedikit cahaya kuning tanah akan dipancarkan. Bola itu akan terbenam ke dalam tubuh Waner. Warna merah yang memikat memudar dan muncul warna biru kehijauan. Semuanya sama seperti saat Zhang Fan datang. Namun, setelah beberapa saat, bola tak beraturan di udara itu menyusut beberapa kali. Saat ini, bola itu tampak hanya seukuran kacang hijau. Apa? Sambil menghela napas panjang, tangan wanita setengah bayar yang cantik itu berputar-putar sambil menarikinya. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati menyingkirkan bola seukuran kacang coklat itu. Melihat gerakannya, seolah-olah benda kecil ini, yang bisa diabaikan jika seseorang ceroboh, adalah semacam harta karun tertinggi. Dia menatap Waner dengan penuh kasih sayang, yang sudah tenang. Dia kemudian berbalik dan menatap Zhang Fan. Matanya yang indah tampak dipenuhi dengan warna-warna aneh. Dia menatapnya dari atas ke bawah dan bertanya, Rekan kultifator, apakah kamu saudara yang disebutkan oleh murid kecilku Waner? Benar sekali, namaku Zhang Fan. Salam, Rekan kultifator Hanyu. Zhang Fan berdiri perlahan dan membungko sedikit. Sekarang, dia secara alami mengerti bahwa wanita setengah baya yang cantik ini adalah guru Waner yang disebutkan oleh Li Fugui, Grandmaster Formasi Inti Hanyu. Tadi aku lengah. Rekan Kult Moon, tolong jangan tersinggung. Tidak, jelas Hanyu yang memulai langkah pertama. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Keduanya bertukar beberapa kata sopan. Zhang Fan tidak lagi berminat untuk berbasa-basi. Dia melangkah maju dua langkah dan tiba di depan ranjang Giyok Neterward. Mengabaikan tatapan Hanyu yang tajam, dia mengerutkan kening dan menatap Waner, yang terbaring tak bergerak, seolah-olah dia sedang tidur. Di bawah tatapannya, dia bisa melihat wajah Waner yang tampak tenang berkedut dari waktu ke waktu. Alisnya yang halus sedikit berkerut, seolah-olah dia sedang memegang hatinya. Seolah-olah ada rasa sakit dan penderitaan yang masih jelas bahkan dalam mimpinya. Sambil memegang tangan Waner dengan penuh kasih sayang, Zhang Fan merasakan dinginnya tangan itu. Dia mendesah dan sedikit menguatkan tangannya. Sentuhan kehangatan menyebar, langsung menyelimuti seluruh tubuh Waner. Warna merah muda yang hangat ini tidak memiliki sedikitpun kesan garang dan mendominasi. Warna ini seperti cahaya senja dari matahari terbenam, yang hanya membuat orang merasakan sedikit kehangatan. Di bawah kontras warna hangat ini, kulit Waner tampak jauh lebih baik. Seolah-olah di saat berikutnya, dia akan tersenyum manis dan menegakkan tubuhnya. Namun, wajah Zhang Fan tiba-tiba berubah pucat. Segalanya lebih serius dari apa yang dibayangkannya. Kekuatan spiritual memasuki tubuhnya, dan indera ketuhanannya menyebar. Tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan dari persepsinya. Saat ini, situasi Waner jelas sangat buruk sehingga tidak bisa lebih buruk lagi. Bahkan sampai-sampai dia bisa mati kapan saja. Penyebab semua ini bukanlah masalah pada tubuhnya, juga bukan masalah pada kekuatan spiritualnya. Itu berasal dari jiwanya. Jiwa Waner dipenuhi dengan keheningan yang pekat dan mematikan. Keheningan yang mematikan ini terjerat erat, seolah-olah ingin menyeret seluruh jiwanya ke dalam lubang tak berujung di bawahnya hingga dingin selamanya. Keheningan yang mematikan ini terjerat erat dalam jiwanya. Metode apapun untuk memisahkannya akan terlebih dahulu melukai jiwa Waner. Dengan kata lain, jika dihapus dengan paksa, bahkan jika itu adalah monster tua di tahap Nas Censol, dia hanya akan berakhir dengan cangkang. Sebenarnya, keadaan seharusnya jauh lebih serius daripada apa yang dilihat Zhang Fan. Namun, di dalam tubuh Waner, termasuk daging dan darahnya, kekuatan spiritual, dan jiwanya, ada sedikit cahaya kuning yang seperti bintang-bintang di langit. Mereka tampaknya menjadi musuh keheningan yang mematikan ini. Mereka dengan samar-samar menolaknya, terus-menerus memperlambat kecepatan keheningan yang mematikan itu. Namun, menurut Zhang Fan, ini adalah solusi sementara. Tak lama lagi, cahaya kuning akan habis, dan keseimbangan yang rapuh akan rusak. Semuanya akan kembali ke jalur semula. Waner, apa yang terjadi? Zhang Fan perlahan menarik tangannya dan berkata tanpa menoleh. Meskipun dia tidak melihat ekspresinya, Han Yue masih bisa merasakan makna yang menakjubkan dalam kata-kata Zhang Fan. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan sebelumnya karena Waner, Zhang Fan setidaknya memiliki kekuatan untuk melawannya dengan kultivasi formasi inti awalnya. Selain itu, dia bukan satu-satunya orang di dunia yang memiliki kartu truf. Siapa yang tahu kartu truf lain apa yang belum digunakan Zhang Fan? Dia tidak bisa tidak khawatir. Baru saja, Zhang Fan sedikit menahan diri. Jika dia menggunakan alam semesta di lengan bajunya dan hati naga api pada saat yang sama dan memanggil klon formasi inti miliknya, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh Han Yue di tempat. Waner sudah mengamuk. Tanpa ragu sedikit pun, Han Yue menjawab tanpa berpikir. Ini adalah perbedaan status dan kekuatan. Jika Li Fugui menanyakan pertanyaan itu sekarang, tidak akan ada jawaban sama sekali. Bahkan, begitu dia memasuki pintu, dia mungkin akan terbunuh oleh bulan yang dingin. Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia tidak merasa lega. Sebaliknya, dia malah mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, teknik kultivasi macam apa yang bisa menyebabkan seseorang menjadi gila seperti itu. Menjadi gila biasanya berarti kehilangan kendali atas kekuatan spiritual seseorang dan merusak fondasi dao seseorang. Apapun yang terjadi, hal ini seharusnya tidak terjadi. Waner mengolah. Teknik jantung Giyokiin yang mendalam. Han Yue ragu sejenak sebelum mengucapkan nama sebuah teknik. Teknik jantung Giyokiin yang mendalam. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar teknik ini sebelumnya. Tepat saat dia hendak bertanya, Tao Isku, yang selama ini diam, tiba-tiba menyelah. Nak, Waner tidak buruk. Jika dia beruntung, maka Anda juga beruntung. Hem. Perkataan Tao Isku yang tidak masuk akal itu membuat Zhang Fan bingung. Tepat saat dia hendak bertanya lagi, Tao Isku terkekeh dan menolak untuk mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, Han Yue langsung berkata, prasyarat untuk mengolah teknik jantung Giyokiin mendalam adalah bersikap sangat penyanyang dan tidak berperasaan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saat itu, saya berusaha membujuk Waner, tetapi dia tidak mau mendengarkan saya dan tetap bersikeras. Pada titik ini, penyesalan di wajah Han Yue tidak dapat disembunyikan. Dia menatap Zhang Fan dengan tatapan yang dalam. Alis Zhang Fan langsung berkerut. Bukan karena Han Yue tidak jelas dan tidak menyebutkan detail teknik ini. Bagaimanapun, itu adalah teknik rahasia Sekte Bulan Hitam. Wajar saja jika tekniknya tidak jelas. Yang ia pedulikan adalah kata-kata, sangat penuh kasih sayang dan tidak berperasaan. Berapa banyak orang yang dapat melakukan itu hanya dengan delapan kata sederhana. Tidak perlu dijelaskan lagi tentang apa artinya bersikap sangat penyanyang dan tidak berperasaan. Hanya ada satu situasi di mana seseorang bisa bersikap tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Sama halnya dengan perasaan kita terhadap saudara-saudari kita. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa mereka tidak peduli dengan tangan dan kaki mereka. Bukan. Ini adalah semacam cinta bawaan. Namun, sebelum kehilangan mereka, siapa yang akan mengungkapkan perasaan lain untuk tangan dan kaki mereka? Mereka bahkan tidak akan memikirkannya. Ini sungguh tidak berperasaan dan tidak penuh kasih. Tangan dan kaki pada awalnya adalah satu, dan semua cinta bersifat naluriah. Tidak ada puisi, tidak ada obsesi, dan tidak ada rasa keberadaan. Ini adalah sesuatu yang diberikan langit dan bumi kepada makhluk hidup. Jika seseorang ingin menciptakan perasaan seperti ini di antara dua individu yang terpisah, itu pasti tidak mudah. Paling tidak, Zhang Fan belum pernah melihatnya sebelumnya dalam hidupnya. Oleh karena itu, tidak sulit untuk membayangkan betapa berbahayanya bagi Wan Er untuk mengolah teknik ini. Memikirkan keheningan yang merasuki jiwa Wan Er, Zhang Fan tampaknya telah memahami sesuatu. Dia merenung sejenak dan bertanya, Rekan Taois Han Yue, apakah Anda punya solusi? Saat dia berbicara, tatapannya bergerak ke bawah dan melihat ke pinggang Han Yue. Disanalah dia menyimpan bola kuning tanah yang tidak beraturan itu. Teknik jantung Giyok Yin Misterius, bagaimanapun juga, adalah teknik milik Sekte Yin Misterius. Jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki solusi, Zhang Fan akan menjadi orang pertama yang tidak mempercayainya. Jika memang demikian, maka orang-orang yang mengolah teknik ini pasti sudah lama meninggal. Itu murni teknik untuk menyakiti orang lain. Bagaimana mungkin teknik ini bisa diwariskan? Itu benar, ada caranya, tapi, senyum masam muncul di wajah Han Yue, yang montok seperti bulan purnama. Dengan jentikan telapak tangannya, bola kuning tanah seukuran kacang muncul di telapak tangannya yang putih dan lembut. Ini adalah harta binatang yang terakhir. Harta karun binatang. Mata Zhang Fan menyipit saat dia langsung fokus pada apa yang disebut, harta karun binatang. Sebuah kekuatan tak terlihat muncul dari udara tipis dan melilit harta karun binatang itu, menyebabkannya melayang dari telapak tangan Han Yue dan tiba di depan Zhang Fan. Han Yue tidak berniat menghentikannya. Selama jeda pemeriksaan Zhang Fan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atap yang kosong. Cahaya yang jernih dan dingin bersinar ke dalam ruang batu, membuat semuanya tampak samar-samar. Atap rumah Neter Jade telah lama hancur oleh serangan Zhang Fan. Rumah Giyok Neter ini secara alami merupakan barang langka, dan telah dihancurkan olehnya begitu saja. Namun, mata Han Yue dipenuhi dengan kemarahan dan penyesalan. Sebaliknya, ada kilatan cahaya. Bukankah itu mungkin? Mata Han Yue menjadi semakin cerah. Dia mengangkat matanya untuk melihat Zhang Fan dan melihat bahwa dia mengerutkan kening. Dia mengalihkan pandangannya dari harta karun binatang buas dan membuka mulutnya untuk berbicara. 393. Mata Han Yue bersinar terang. Di ruangan batu yang agak gelap, itu sangat jelas, seolah-olah ada cahaya redup di matanya. Pada saat ini, Zhang Fan baru saja selesai melihat harta karun binatang buas itu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan membuka mulutnya untuk berbicara. Baik dia maupun taoisku dalam tubuhnya, tak satupun dari mereka tahu apa yang istimewa dari harta karun binatang buas ini. Mereka hanya tahu bahwa seperti namanya, itu adalah saripati yang terkondensasi dari tubuh sejenis binatang buas. Ada banyak benda seperti itu, seperti makota pengikat jiwa milik Zhang Fan. Mutiara pengikat jiwa di atasnya juga merupakan esensi dari binatang buas, tetapi sama sekali tidak berhubungan dengan harta karun binatang buas. Tampaknya jika dia ingin tahu lebih banyak, dia harus bertanya pada Han Yue. Zhang Fan hendak berbicara, tetapi dipotong oleh Han Yue. Rekan Zhang, harta karun binatang buas di tanganmu adalah yang terakhir di sekte kita, tetapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa Waner. Kamu membutuhkan setidaknya setengah ukuran telapak tangan. Rekan Hanyu, apakah harta karun binatang ini sangat langka? Ketika Zhang Fan mendengar bahwa memang ada cara untuk menyembuhkan masalah tersebut, dia buru-buru bertanya. Dari perkataan Han Yue, sepertinya selama dia menemukan harta karun binatang buas lainnya, dia akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Tanpa diduga, wajah Han Yue tidak menunjukkan ekspresi santai. Sebaliknya, ekspresinya serius saat dia menjelaskan asal-usul harta karun binatang buas dan kesulitan untuk mendapatkannya secara rincin. Semakin dia mendengarkan, semakin berkerut alis Zhang Fan. Ini sungguh tidak mudah. Tebakannya benar, harta karun binatang buas ini memang berasal dari tubuh binatang buas, tetapi tidak semua binatang buas dapat melakukannya. Tepatnya, dalam puluhan ribu tahun terakhir, para pembudidaya bawah tanah hanya menemukan benda ini di tubuh binatang buas. Penolak air mengguncang surga. Ini adalah binatang buas yang kuat. Ia terlahir dengan kepala seekor lembu dan tubuh seekor kilin. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik besi, dan dengan raungannya yang panjang, ia dapat mengguncang surga. Raungan pengusir air dari surga yang mengguncang lahir dengan kemampuan untuk mengusir air. Saat berada di dalam air, bahkan binatang buas yang dua kali lebih kuat darinya mungkin tidak dapat menandinginya. Ia punya kebiasaan. Setiap kali ke langit dan bumi menjadi kacau dan awan magnetik berfluktuasi, ia akan muncul dari sarangnya di air dan meraung ke langit. Konon, gemuru water sucking sky roar dapat langsung menghancurkan batu-batu besar di luar dan memisahkan jiwa-jiwa di dalam. Itu adalah kemampuan ilahi yang langka. Baik di dalam maupun di bawah air, heaven sucking roar adalah binatang buas yang kuat. Bahkan seorang grandmaster formasi inti tidak akan menjadi lawannya, apalagi membunuhnya demi harta karunnya. Harta karun binatang itu terkondensasi di dalam tubuh raungan pengusir air yang mengguncang surga. Rasanya mirip dengan apa yang disebut bezoar di dunia sekuler, tetapi efeknya jauh lebih ajaib. Bahkan Han Yue tidak yakin seberapa ajaibnya itu. Saat itu, para penggarap bawah tanah telah menemukan harta karun binatang buas di tangan suku bawah tanah yang hilang. Di tangan mereka, tampaknya ada kegunaan lain untuknya. Namun, hal ini tidak jelas bahkan saat itu, belum lagi sekarang bahwa suku bawah tanah yang hilang telah menghilang tanpa jejak. Menurut apa yang dia katakan, penggunaan harta karun binatang ini saat ini adalah untuk menyembuhkan luka pada jiwa, dan itu hanya bisa menargetkan satu jenis, yaitu situasi one air saat ini, di mana aura aneh itu tidak bisa dilepaskan. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan harta karun binatang itu untuk memisahkan jiwa dan menghilangkannya. Karena penggunaannya yang terbatas dan sulit diburu, hampir mustahil untuk membelinya dimanapun. Jika seseorang ingin mendapatkannya, mereka harus memburunya sendiri. Benda di tangan Han Yue diperoleh oleh seorang kultifator wanita formasi inti dari sekte Suanyin lebih dari 30 tahun yang lalu. Sebelum dia berniat untuk mengolah teknik benih Giyok Suanyin, dia secara khusus pergi ke suatu tempat bernama Hutan Bayangan Hantu dan memperolehnya. Meskipun mendiang kultifator wanita formasi inti memperoleh harta karun binatang ini, harga yang dibayarkannya sangat mahal. Dia meninggal. Dia ditemukan puluhan mil jauhnya dari kota Broken Mountain oleh beberapa murid tingkat rendah dari sekte kegelapan misterius, dan dikirim kembali ke kota Broken Mountain. Awalnya, dia masih bernapas, tetapi ketika dia kembali ke sekte, jiwanya hancur total, dan dia telah benar-benar mati. Hutan bayangan hantu itu pastilah tempat untuk menghindari kemunculan raungan langit yang mengguncang air, bukan? Ketika Zhang Fan mendengar ini, selain diam-diam waspada terhadap hutan bayangan hantu, dia tidak terlalu memikirkan mendiang kultifator wanita formasi inti yang telah gugur. Persyaratan paling mendasar dari teknik benih Giyok Suanyin yang dibicarakan Han Yue adalah cinta yang ekstrim. Apa itu cinta? Itu adalah ketekunan yang luar biasa dan tanpa penyesalan. Itu bukan keraguan, itu bukan keraguan, itu adalah hati yang menembus semua belenggu. Bagaimana itu bisa disebut cinta yang ekstrim? Sama seperti kultifator wanita itu, memikirkan kekalahan sebelum memikirkan kemenangan memang baik untuk kultifasi, tetapi jika dia mengolah teknik ini, tidak peduli berapa banyak harta binatang yang dimilikinya, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Dengan sebuah pikiran, Zhang Fan segera melupakannya. Dia melempar kembali harta karun binatang buas di tangannya dan bertanya, bagaimana kultifator wanita itu bisa mati? Mendengar pertanyaan Zhang Fan, wajah Han Yu entah kenapa menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia langsung mengeluarkan benda seperti kristal dari tas kian kunnya dan menyerahkannya kepada Zhang Fan, sambil berkata, Rekan Taois, kamu akan tahu begitu kamu melihatnya. Hem. Zhang Fan menatapnya dengan curiga. Dia mengambilnya dan memeriksanya dengan curiga. Kemudian, dia langsung mengerti. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan mutiara perekam bayangan. Pengerjaannya kasar dan kualitasnya rendah. Sepertinya itu adalah sesuatu yang paling banyak dimiliki oleh seorang kultifator kondensasiki. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Han Yue tadi, tentang bagaimana kultifator wanita formasi inti yang telah kembali, semuanya menjadi sangat jelas. Memikirkan hal itu, kultifator kondensasiki yang mengirimnya kembali takut dia tidak akan dapat menjelaskannya dengan jelas, jadi dia sengaja mencatatnya. Setelah memahami semua ini, energi spiritual di tangan Zhang Fan sedikit berfluktuasi. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di ruang batu. Tidak, jangan. Begitu gelap, begitu gelap. Ah! Ceritan mengerikan itu berakhir dan tiba-tiba berakhir. Suara ini sama sekali tidak terdengar seperti suara seorang kultifator core formation yang kuat. Suaranya benar-benar seperti manusia biasa yang ketakutan setengah mati. Kata-katanya penuh dengan rasa kantuk, sehingga mustahil bagi orang untuk memperoleh banyak informasi berguna darinya. Ketika kakak senior ini nyaris berhasil membunuh jalan kembali, jiwanya sudah diambang kehancuran. Itulah sebabnya dia tidak bisa bertahan dalam sekte. Dari apa yang dikatakannya, itu seharusnya semacam teknik sihir, tapi aku tidak tahu apakah itu dilakukan oleh manusia atau binatang buas. Dulu, setelah kakak senior ini meninggal, sekte juga telah mengumpulkan kakak senior untuk pergi ke hutan hantu yin guna menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Kemudian, beberapa hal terjadi, dan kami tidak dapat membuang-buang tenaga lagi untuk ini, jadi kami tinggalkan saja. Mendengar ini, Zhang Fan merenung sejenak dan bertanya, Bolehkah saya bertanya kepada rekan Taoise Han Yue, apakah sekte suanyin Anda telah mengirim seseorang ke hutan gos yin? Melihat situasi Waner tidak akan bertahan lama, suasana di sekte suanyin agak aneh. Dia tidak punya pilihan selain bertanya dengan jelas. Han Yue menggelengkan kepalanya dengan canggung dan berkata, Tidak. Sedikit amarah melintas di wajah Zhang Fan. Tepat saat dia hendak berbicara, dia mendengar Han Yue melanjutkan, Bukan hanya sekte suanyin kita. Sebagian besar ahli sekte di kota Broken Mountain telah dipindahkan. Hem. Zhang Fan tidak tahu tentang ini. Tanpa menunggu dia bertanya, Han Yue menjelaskan semua yang terjadi. Masalahnya sebenarnya sangat sederhana. Itu hanya sebuah pertemuan di kota perbatasan seperti kota Tateret Mountain. Sepertinya para binatang buas itu bertingkah aneh lagi. Mereka mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menghentikannya sejak awal, untuk menjaga situasi mengerikan seperti gerombolan binatang buas itu terjadi lagi. Saat ini, satu-satunya kultifator yang benar-benar kuat di kota Broken Mountain adalah kultifator tingkat pertama yang mengendalikan pilar api ilahi. Dia juga merupakan penjaga terakhir dari seluruh kota Broken Mountain. Tentu saja, jika tidak ada kekuatan lain yang setingkat datang, dia sendiri akan cukup untuk melindungi kota Broken Mountain. Mendengar ini, Zhang Fan secara garis besar mengerti mengapa ada kekosongan di sekte suanyin dan mengapa ada situasi di mana para pengikutnya seperti burung yang lepas dari sangkarnya. Pada saat yang sama, ketika mereka pertama kali memasuki sekte suanyin, mengapa kultifator wanita menolak mereka sepenuhnya? Tidak banyak kultifator tingkat akhir yang tersisa di sekte suanyin. Mengapa mereka mengambil risiko pergi ke hutan Gosyin untuk membunuh Water Saking Roar? Bagi mereka, keselamatan basis sekte tersebut adalah yang paling penting. Terlebih lagi, tempat itu adalah tempat yang berbahaya di mana bahkan para kultifator tingkat lanjut yang telah mencapai level penyelesaian akan mati. Tanpa tekanan tinggi dari atas, mereka tentu tidak akan mengambil risiko. Han Yue harus tetap di sini untuk berjaga-jaga, untuk mencegah luka Wan Air semakin parah. Karena itu, aku hanya bisa. Han Yue tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai seorang kultifator tingkat akhir dari sebuah sekte besar, dia harus meminta bantuan dari orang luar untuk menyelamatkan nyawa muridnya. Ini adalah penghinaan. Jika Zhang Fan tidak datang hari ini, atau jika dia tidak menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dia sendiri yang harus mengambil risiko. Sekarang, dia akhirnya bertemu bantal. Zhang Fan mengangkat alisnya dan mengerti apa yang dimaksudnya. Dia tidak menolak dan berkata terus terang, serahkan saja padaku. Tolong ceritakan padaku tentang situasi di hutan hantu Yin secara terperinci sehingga aku bisa bersiap. Karena ini terkait dengan kehidupan Wan Air, Zhang Fan tentu saja tidak bisa menolak. Yang harus dia lakukan sekarang adalah bersiap. Bagaimanapun, tempat itu adalah tempat yang berbahaya. Pasti ada misteri di dalamnya. Kalau tidak, meskipun raungan air mengguncang itu kuat, itu tidak akan cukup untuk membunuh seorang kultifator tingkat akhir. Rahasia di dalamnya mungkin tersembunyi sangat dalam. Baiklah kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Han Yue melihat bahwa dia telah setuju dan segera menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, Han Yue, kamu tidak perlu melakukan ini. Bagaimanapun juga, Wan Air adalah adik perempuanku. Aku tentu akan melakukan yang terbaik. Begitu suara Zhang Fan berakhir, Han Yue tidak sempat memberitahunya detail tentang hutan Gosyin ketika suara dingin tiba-tiba datang dari luar rumah batu. Adik Han Yue, kamu baik-baik saja. Tepat saat suara itu terdengar, terdengar suara dentuman keras. Pintu rumah batu itu tiba-tiba hancur. Potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya seperti bilah tajam saat mereka menyapu masuk, langsung menutupi seluruh ruangan batu. Bahkan Wan Air, yang sedang berbaring di tempat tidur Giyok Neterward, berada dalam jangkauan puing-puing itu. Hmm. Sambil mendengus dingin, wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi gelap. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah kekuatan tak terlihat menghalangi bagian depan tempat tidur Giyok Neterward seperti penghalang. Kekuatan itu menangkap puing-puing yang runtuh dan segera berguncang hebat. Semua puing berhamburan keluar dan menyerang sosok yang muncul di pintu. Berani sekali kau. Dia jelas seorang wanita, tetapi ada nada dingin alami dalam suaranya, seperti batu yang keras kepala. Belum lagi kelembutan seorang wanita, dia bahkan tidak memiliki sedikitpun emosi manusia. Kaka senior Annihilation, kamu. Han Yue berteriak kaget, tetapi dia menunjukkan identitas orang yang datang. 394. Kaka senior Mie Jue, kamu. Han Yue berseru, tetapi tidak ada banyak ekspresi terkejut atau marah di wajahnya, seolah-olah dia sangat mengenal temperamen orang ini. Adik Hanyu, jangan khawatir tentang ini. Suara Mie Jue terdengar, dan pada saat yang sama, angin meniup semua asap dan debu, memperlihatkan sosok yang sombong dan menyendiri. Dia adalah seorang kultifator wanita setengah baya, tetapi dari segi penampilan, dia tampak lebih muda dari Han Yue. Wajahnya bisa dibilang halus dan cantik, tetapi sayang sekali sepasang alis yang terangkat merusak semua kecantikannya. Rasanya seolah-olah dia selalu memandang rendah orang lain, dan memberi mereka sedikit dari sudut matanya seperti memberi sedekah. Dia bukan satu-satunya yang muncul. Di belakangnya, ada lebih dari 10 murid Foundation Establishment. Di antara mereka, Zhang Fan merasa beberapa dari mereka tampak familiar. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke pusat kota Broken Mountain City, dan dia hanya memiliki sedikit kontak dengan para pengikut sekte Suanyin. Alasan dia merasa mereka familiar adalah karena dia pernah melihat mereka ketika dia bergegas masuk sebelumnya. Bagaimana para petani yang telah diterangi olehnya bisa menjadi lebih baik? Hal itu terlihat dari sedikitnya orang yang muncul di hadapannya. Masing-masing dari mereka memiliki anggota tubuh yang lemah, dan langkah kaki mereka juga lemah. Banyak dari mereka yang harus bergantung satu sama lain agar tidak terjatuh ke tanah. Ini bukan karena mereka terluka. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan tidak menggunakan kekuatan sihir lain kecuali belengguki spiritual. Kekuatan spiritual mereka baru saja dipenjara. Ketergantungan terbesar para kultifator bukanlah tubuh fisik mereka, tetapi kekuatan spiritual mereka. Tanpa dukungan kekuatan spiritual, mereka tampaknya tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Meskipun tubuh mereka jauh lebih kuat daripada banyak seniman bela diri di dunia fana, tanpa dukungan kekuatan spiritual, mereka tidak merasa menjadi diri mereka sendiri. Apakah kamu penyusup itu? Melihat tatapan Zhang Fan yang menyapu tubuhnya, dia hanya melihat ke arah para kultifator Foundation Establishment, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius, wajah Mie Jue tiba-tiba menunjukkan sedikit amarah. Tangannya gemetar seolah-olah dia akan menyerang, tetapi dia memaksa dirinya untuk menahannya dan bertanya dengan dingin. Itu benar. Zhang Fan menjawab dengan santai, dan pada saat yang sama, mengalihkan pandangannya dari para kultifator Foundation Establishment. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya dia memperhatikan bahwa para kultifator yang telah kehilangan kekuatan spiritual mereka tampak begitu menyedihkan. Dia tidak bisa tidak merasa khawatir secara diam-diam. Anda, seolah amarahnya sedang memuncak, wajah Mie Jue berubah menjadi hijau dan dia berteriak, tahukah kau bahwa mereka adalah murid-muridku? Sejak kapan orang luar punya hak untuk memberi pelajaran pada muridku? Berani sekali kau. Saat dia berbicara, aura ganas muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba membumbung tinggi, seperti pedang yang sangat tajam, menembus awan. Hem. Ini adalah pertama kalinya ekspresi Zhang Fan berubah sejak, Extinction, muncul. Pedang Ki. Kultifator wanita setengah baya bernama Mie Jue ini jelas merupakan murid dari Sekte Yin Misterius, tetapi dia tampaknya sedang mengolah teknik pedang. Zhang Fan telah mengalami sendiri seperti apaki pedang yang sebenarnya. Dia sendiri memiliki pil pedang, dan dia bahkan telah menyempurnakannya secara pribadi menjadi lukisan pedang segudang, yang dia bawa bersamanya hingga hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ki pedang? Sekarang setelah dia melihatnya, dia mengerti bahwa ki pedang penghancur ini bukan berasal dari objek eksternal, tetapi dari dalam tubuhnya. Itu adalah basis kultifasinya. Luar biasa. Wah, wanita bermata sipit ini tampaknya seorang kultifator pedang, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Wanita bermata sipit. Zhang Fan tersenyum. Ketika Tao Isku mulai mengejek orang, kata-katanya tidak biasa tajam. Jika dia benar-benar memanggilnya seperti itu, wanita ini pasti akan melawan dengan putus asa. Zhang Fan juga menyadari bahwa tampaknya ada sesuatu yang salah dengan penggarap pedang yang disebutkannya. Apa yang ada di tubuh Mie Jue jelas merupakan ki pedang murni, tetapi kultifasinya mengikuti jalur dunia kultifasi saat ini. Pemurnian ki, pembentukan fondasi, pembentukan inti. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan seperti para kultifator pedang kuno yang hanya mengolah esensi pedang. Mungkin ada yang salah dengan kultifasinya dalam ilmu pedang, tetapi temperamen Mie Jue tampak sangat kasar. Melihat Zhang Fan tidak menjawabnya dan malah menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan tajam, dia tiba-tiba menjadi marah. Orang gila. Sambil mengaum, lidahnya seperti guntur musim semi. Ia mengangkat jarinya dan menunjuknya dari jauh. Robek. Suara yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di ruang batu, seolah-olah brokat tebal telah robek. Hem, betapa kejamnya tangan itu. Rambut di dahi Zhang Fan tiba-tiba tersapu ke belakang dan menempel erat di dahinya. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk di antara kedua alisnya. Ki pedang. Itu juga disebut, ki pedang. Pedang ki yang sangat tajam mengembun menjadi pedang berharga. Pedang itu tiba-tiba terbang dan hampir mencapai ruang di antara kedua alisnya. Dari segi kemurnian, ki pedang ini lebih baik daripada yang dipicu Zhang Fan melalui diagram sejuta pedang. Namun dari segi momentum, itu jauh lebih rendah. Dapat dikatakan bahwa keduanya mencapai titik ekstrim. Itu seperti batang besi yang sama, tetapi sebagian orang menajamkannya menjadi pedang panjang, sementara yang lain menajamkannya menjadi jarum tipis. Menghadapi, jarum tipis ini, Zhang Fan tersenyum tipis. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menangkis pedang ki di antara kedua alisnya tepat saat pedang itu hendak mengenai dirinya. Kamu benar-benar sombong. Melihat Zhang Fan begitu ceroboh hingga hanya menggunakan satu jari untuk menangkis ki pedangnya, Mie Jue mencibir dan menyilangkan lengannya, seolah sedang menonton lelucon. Zhang Fan tahu kekuatan sebenarnya dari pedang ki seperti punggung tangannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan? Hampir pada saat pedang ki bersentuhan dengan jari Zhang Fan, pedang ki yang sama ganasnya tetapi lebih mendominasi dan tak terhentikan muncul. Tubuh tegak Zhang Fan tampaknya telah berubah menjadi bilah tajam yang dapat menghancurkan pilar-pilar langit. Ini. Saat pedang ki yang luar biasa ini muncul, ekspresi Mie Jue tiba-tiba berubah. Senyum sinis dan kekejamannya menghilang, hanya menyisakan rasa terkejut yang mendalam. Ledakan. Seperti anak panah air yang melesat ke laut. Tidak peduli seberapa dahsyatnya kekuatan anak panah air itu dan seberapa padatnya, pada akhirnya anak panah itu pasti akan lenyap. Inilah yang tengah terjadi di depan mata semua orang saat ini. Pedang ki yang merusak itu tampak sangat tajam, namun ketika bersentuhan dengan pedang ki agung yang terpusat di jari Zhang Fan, pedang itu langsung berubah bagai sungai panjang yang mengalir ke laut, menimbulkan lapisan-lapisan riak, lalu menghilang. Bagaimana kau bisa menggunakan ki pedang? Katakan padaku. Mie Jue sendiri adalah seorang ahli ki pedang, jadi dia tentu saja dapat mengetahui bahwa ki pedang yang dipertunjukkan Zhang Fan sekarang pada dasarnya berbeda dari ki pedang yang dilepaskan oleh para ahli alam formasi inti biasa melalui senjata sihir berbentuk pedang. Pedang ki semacam itu hanyalah aliran udara tajam yang dapat memotong emas dan batu giyok. Itu tidak seperti pedang ki yang sebenarnya, yang merupakan sistem kultifasi lain. Apa yang ditunjukkan Zhang Fan sekarang adalah atribut ki pedang yang unik dari sistem ini? Zhang Fan mengerutkan bibirnya tetapi tidak menjawab. Dia sangat tertarik dengan metode pewarisan dan peningkatan ki pedang Mie Jue, tetapi tidak sekarang. Hanya ada satu prioritas. Rekan Taoist Han Yue, berapa lama Wan Er bisa bertahan? Mendengar perkataan Zhang Fan, Han Yue mengalihkan perhatiannya dari keterkejutan atas konfrontasi mereka dan menjawab dengan cemas, hanya tersisa satu bulan lagi. Rekan Taoist, kamu harus pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Berbicara tentang ini, meskipun dia tahu bahwa hubungan antara Zhang Fan dan Wan Er tidak dangkal, masih ada tatapan memohon di matanya. Untuk dapat menjadikan seorang master alam formasi inti seperti ini, dapat dilihat bahwa hubungan antara Wan Er dan dirinya benar-benar baik. Merupakan pilihan yang tepat untuk memujanya sebagai seorang master. Setelah mengatakan ini, Han Yue membalikkan tangannya dan mengeluarkan selembar batu diok. Dia menyerahkannya kepada Zhang Fan dan berkata, ini semua petunjuk tentang hutan hantu Yin yang diketahui Han Yue. Awalnya aku menyiapkannya untuk diriku sendiri, tetapi sekarang aku akan memberikannya kepadamu. Zhang Fan menganggup dan mengambilnya. Setelah menyelidikinya dengan kasar menggunakan indera ketuhanannya, wajahnya langsung berubah. Bukan karena bahaya di hutan hantu Yin, karena dia sudah siap secara mental untuk ini. Yang benar-benar menakutkan adalah hal yang tidak diketahui, hal yang tidak diketahui yang menyebabkan kematian kultifator wanita di alam formasi inti akhir. Hanya faktor yang tidak dapat dikendalikan yang dapat membuatnya seperti ini. Jarak Hutan Gasly Yin tidak seperti yang dibayangkan Zhang Fan, hutan itu hanya berada di sekitar kota Broken Mountain. Berdasarkan deskripsi pada lembaran Giyok, ia memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan waktu hampir sebulan untuk bepergian bola balik. Dengan kata lain, ia hanya mempunyai waktu 3-5 hari untuk memburu Water Sucking Heaven Roar dan menghadapi berbagai bahaya yang tidak diketahui. Setelah memahami hal ini, wajah Zhang Fan langsung tenggelam. Dia tidak lagi berminat untuk mempedulikan pedangki. Dia mengangguk sedikit dan melangkah keluar pintu. Tunggu. Zhang Fan baru saja melangkah dua langkah ketika sebuah lengan tiba-tiba menghalangi jalannya. Apa artinya ini? Mata Zhang Fan berkilat tajam saat dia berkata dengan dingin. Kau tidak bisa pergi. Lawan aku dulu. Mie Jue sepertinya teringat sesuatu. Tiba-tiba, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang alasan dia datang dengan marah. Sebaliknya, dia meminta untuk bertarung. Melihat ekspresinya yang serius, dia tidak terlihat seperti ingin membalas dendam pada muridnya. Sebaliknya, dia terlihat seperti seorang kultifator pedang kuno yang menghunus pedangnya dan mengundang seseorang untuk bertarung. Jika di lain waktu, Zhang Fan mungkin akan sedikit tertarik. Namun saat ini, hal itu tidak mungkin. Aku masih punya hal penting yang harus kulakukan. Jangan bahas pertengkaran itu lagi. Sambil berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan bersiap untuk pergi. Tidak. Gelombang ki pedang meledak dengan ganas, menutupi lengan Zhang Fan. Riak-riak samar muncul, seolah-olah setiap lipatan di lengan Zhang Fan adalah pedang tajam. Ketika Zhang Fan melambaikan lengan bajunya, terjadi ledakan keras, tetapi dia tidak bisa mendorongnya. Hmm. Saat aku menyerang, aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Nie Jue, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Zhang Fan tidak lagi menyembunyikan kemarahan dan niat membunuh di wajahnya. Napas yang kuat menyembur keluar, dan pada saat yang sama, suara gagak bergema. Gagak emas berkaki tiga yang besar, seperti naga api primordial sebelumnya, bergegas keluar dari atap, kedua sayapnya membentang di langit, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Mengaktifkan wujud Dharma, kalaupun dia menyerang, maka akan mengerahkan segenap kekuatannya. Pada saat ini, jika Mi Extermination masih menolak untuk bersikap bijaksana dan minggir, Zhang Fan pasti akan menyerang seperti sambaran petir. Tidak perlu mengatakan apapun tentang ini. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tahu apa yang akan terjadi. Melihat momentum Zhang Fan telah mencapai puncaknya, seperti bendungan yang telah terisi penuh dan dapat meletus kapan saja, Nie Jue tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Setelah merenung sejenak, dia perlahan menurunkan lengannya dan benar-benar memberi jalan. Zhang Fan, orang asing, tidak merasakan apapun tentang ini, tetapi Hanyu terkecut. Dia tahu betapa keras kepala kakak perempuannya. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Sebelum dia bisa menyadari apa yang sedang terjadi, sebuah suara terdengar. Rekan kultifator Hanyu, jagalah waner dengan baik. Aku akan kembali dalam waktu satu bulan. 395. Rekan kultifator Hanyu, jagalah waner dengan baik. Aku akan kembali dalam waktu satu bulan. Suaranya tidak menentu. Jauh di atas langit, sayap golden crow berkaki tiga itu mengepak, melilit sosok samar yang tampak terbakar api setiap saat. Kemudian, terdengar suara ledakan dan kilatan api. Dua Grandmaster Core Formation dan puluhan kultifator Foundation Establishment begitu terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka. Dalam sekejap mata, Zhang Fan tidak lagi berada di ruang batu. Kecepatan macam apa itu? Sebagai Grandmaster Formasi Inti, visi dan pengetahuan Mie Jue dan Hanyu tidak sebanding dengan murid biasa. Mereka bahkan lebih terkejut karena mereka tidak dapat melihat jejak Mengki. Jika mereka benar-benar bertarung, Mengki dapat datang dan pergi sesuka hatinya. Dari sini, mereka juga tahu mengapa Zhang Fan berani menindas mereka sendirian. Selama para penggarap jiwa baru lahir tidak bergerak, siapa yang bisa menghadapinya. Saat mereka saling memandang, di langit yang jauh, sebuah titik merah menyala melayang. Berderak. Suaranya seperti hujan deras yang turun dan angin yang bersiul. Di tengah hutan yang lebat, ranting-ranting dan daun-daun saling bergemerisik dan saling bertabrakan. Namun saat itu, awan magnetik di langit sedang tenang. Tidak ada hujan atau angin. Hanya bayangan hitam yang menyapu langit di ketinggian rendah, membawa serta angin kencang yang tiba-tiba mengaduk lautan pepohonan. Dari bawah, bayangan hitam ini tampak seperti seekor elang besar yang terbang tinggi di langit. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik bahkan dapat melihat sosok yang berdiri di atasnya, melihat ke bawah kesekeliling. Itu adalah Peri Moling dan Zhang Fan. Setengah bulan yang lalu, di depan Yejue dan Hanyu, Zhang Fan menggunakan teknik peleburan api gagak emas dan teknik melarikan diri dari api yang terpasang pada jubah api suan secara bersamaan. Dia menghilang dalam sekejap dan terbang keluar dari kota gunung rusak dalam beberapa tarikan napas. Sejak saat itu, dia bahkan tidak kembali ke gunung tandus kecil itu. Dia langsung mengikuti petunjuk pada Slip Diok dan setelah setengah bulan terbang, dia tiba di lautan pepohonan ini. Alasan mengapa dia begitu mencolok adalah karena dia memang sedang dikejar waktu dan tidak ingin terlibat dengan mereka lagi. Jika Mye Jue menjadi gila atau satu atau dua orang seperti dia muncul, dia harus melawan mereka. Jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Biasanya, hal itu tidak menjadi masalah, terutama jika menyangkut asal-muasal metode kultivasi pedang ki yang punah. Zhang Fan sangat tertarik, tetapi sekarang dia tidak bisa. Jika dia secara tidak sengaja membuang waktu dan menyebabkan Wan R melewatkan perawatan, sudah terlambat untuk menyesal. Kedua, itu adalah pertunjukan kekuatan. Melalui mulut Annihilation dan Han Yue, tidak ada orang lain yang berani menyentuh Wan R. Kalau tidak, dengan kecepatan Zhang Fan, jika mereka menyinggung perasaannya, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya. Dengan orang yang terbang secepat itu yang selalu menatap mereka dari samping, tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan tidak lagi merasa khawatir. Dia melakukan perjalanan siang dan malam dan akhirnya tiba di sini dalam waktu sesingkat mungkin. Hutan bayangan hantu. Lautan pepohonan di bawah adalah hutan bayangan hantu. Tepatnya, itu adalah tepi hutan bayangan hantu. Dari sini, orang bisa tinggal di daerah yang terhindar dari deru air yang mengguncang. Pada saat ini, sambil memandang dari langit, Zhang Fan benar-benar mengerti mengapa tempat ini disebut, hutan bayangan hantu, dan mengapa raungan gemetar air tinggal di sini. Jika dilihat dari atas, lautan pepohonan ini langka dan rimbun. Ia telah berada di dunia kultifasi bawah tanah selama beberapa waktu, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihat jenis tanaman lain yang dapat beradaptasi dengan lingkungan bawah tanah seperti ini kecuali purple cloud dan flowing mist. Lautan pepohonan di bawah tersusun dari satu tanaman. Tumbuhan ini, dari segi bentuk, tidak berbeda dengan pohon biasa. Cabang-cabangnya lurus dan dedaunannya lebat, menutupi langit. Jika seseorang berada di hutan, awan magnetik yang tak berujung tidak akan terlihat. Dari kerapatan cabang dan daunnya, orang dapat mengetahui bahwa bahkan ketika musim hujan magnetik tiba, mereka tidak perlu khawatir hujan akan jatuh ke tanah. Hanya cabang dan daun itu saja yang menjadi kanopi terbaik. Lautan pepohonan yang lebat seperti itu tentu saja langka, namun yang lebih langka lagi ialah pepohonan itu, baik cabangnya maupun batangnya, sama sekali berbeda dengan pohon biasa. Hitam. Warnanya hitam pekat seperti tinta, seperti malam yang mengalir. Seolah-olah awan-awan gelap yang besar telah menjadi pakaian lautan pepohonan ini. Dari jauh, yang terlihat hanyalah hitam pekat. Itu wajar saja, tetapi begitu didekati, persepsinya berbeda. Setiap helai daun, berapapun ukurannya, baik baru maupun lama, ditutupi urat-urat yang bening. Urat-urat ini bukan urat biasa, melainkan pola yang menyerupai kepala manusia. Kepala manusia pada pola-pola ini tampak benar, tetapi sebenarnya tidak. Kepala-kepala itu terdistorsi tak tertandingi. Rasanya seolah-olah banyak orang menderita siksaan yang mengerikan, penyiksaan tanpa akhir, dan ekspresi di wajah mereka. Kayu Hantuyin Zhang Fan menyimpan slip giyok itu dan menatap lautan pepohonan di bawah sambil berpikir. Pohon ini disebut kayu hantuyin, yang mirip dengan nama hutan hantuyin. Menurut slip giyok, kecuali tempat ini, selama puluhan ribu tahun, para pembudidaya belum pernah melihat pohon semacam ini di tempat lain. Tempat ini unik. Hutan Gosyin tidak memiliki fungsi khusus. Jika ada yang istimewa, itu adalah bahwa di dalam lingkup hutan Gosyin, tidak ada binatang buas yang terlihat. Di lautan pepohonan yang begitu luas, tidak ada tupai, tidak ada ulat, bahkan ular, semut, nyamuk, dan kelabang biasa pun tidak terlihat. Hal-hal seperti ini biasanya menjengkelkan, tetapi di lingkungan seperti ini, tanpa hal-hal seperti itu, suasana langsung terasa sunyi-senyap. Selain gemerisik dedaunan yang tertiup angin, yang ada hanyalah keheningan yang suram, dan itu membuat rambut seseorang berdiri tegak dan seluruh tubuhnya gemetar. Di langit di atas lautan pepohonan, Zhang Fan berdiri di punggung perimoling, melayang cukup lama, namun tidak mendarat. Tentu saja, dia tidak takut. Situasi hutan hantu yin hanya bisa membuat takut orang-orang muda yang baru saja memulai karir mereka. Bagi orang-orang seperti dia yang telah mengalami ratusan pertempuran dan melihat segala macam hal aneh, itu hanyalah pemandangan biasa. Alasannya adalah untuk menemukan lanskap yang unik, pemandangan yang unik di hutan Gosyin. Itu saja. Zhang Fan, yang tadinya melihat kekejauhan, tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia mengetukkan kakinya pelan-pelan, dan perimoling pun mengerti. Ia pun berbalik dan langsung mengubah arahnya, terbang menuju tempat yang ditunjukkan oleh Zhang Fan. Betapa cepatnya perimoling sekarang, hanya dalam beberapa tarikan napas, sebuah pemandangan aneh muncul di depan seorang pria dan seekor burung. Kelompok danau bintang Luo. Zhang Fan menatap semua yang ada di depannya, dan matanya bersinar dengan cahaya. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Setelah banyak tergesa-gesa, dia akhirnya tiba di tempat itu. Pemandangan di depannya adalah di hutan Gosyin yang hampir tak terbatas, tiba-tiba muncul sebuah danau besar dan pemandangan hutan lebat. Wilayahnya sangat terfragmentasi. Sejauh mata memandang, wilayahnya membentang hingga ke perbatasan antara langit dan bumi. Ada banyak sekali danau dengan berbagai ukuran dan bentuk. Di antara semuanya, yang terkecil hanya dapat menampung tiga hingga lima orang untuk membersihkan tubuh mereka, yang biasa dapat berlayar di atasnya, memancing, dan berkeliaran, yang terbesar seperti laut pedalaman, dan orang tidak dapat melihat tepinya. Bahkan jika seseorang berada tinggi di langit, orang hanya dapat melihat samar-samar garis besar daratan, tetapi sulit untuk membedakan apakah itu sebuah pulau di danau. Danau seperti itu, bahkan di bawah pegunungan, jarang ditemukan, belum lagi banyaknya danau seperti itu di tengah hutan lebat. Pemandangan seperti ini mungkin satu-satunya di dunia. Kelompok danau ini, dalam slip diok yang diberikan oleh Han Yue, diberi nama Kelompok Danau Bintang Luo, yang juga tepat. Jika tidak ada grup danau bintang Luo, tidak akan ada grup Zhang Fan. Sesuai namanya, itu pasti binatang buas yang hidup di bawah air. Kalau tidak ada danau besar, bagaimana mereka bisa berkembang biak? Oleh karena itu, tempat ini adalah tujuan Zhang Fan yang sebenarnya. Peri Moling, turunlah, kami sudah sampai. Begitu Zhang Fan selesai berbicara, dia mendengar suara, gua-gua-gua, yang menandakan kegembiraan. Bahkan orang yang tulipun dapat mendengar kegembiraan itu dengan jelas. Kemudian, ia jatuh, dan tubuhnya yang besar perlahan menyusut. Ketika memasuki kanopi hutan, ia telah kembali ke ukuran normalnya dan berdiri di bahu Zhang Fan. Yang berbeda dari biasanya adalah saat ini, Peri Moling tampak lemah. Dia bahkan tidak memiliki sifat genit seperti biasanya. Kepalanya tertunduk, seolah-olah dia sedang tertidur. Ketika Zhang Fan melihat ini, dia tersenyum kecil dan mengulurkan tangan untuk membelai lembut kepala kecilnya, yang membuatnya sedikit lebih bersemangat. Setengah bulan ini memang berat baginya. Di tempat ini, terlepas dari apakah itu raungan surga yang mengguncang air atau bahaya tersembunyi, mereka dapat muncul kapan saja. Mempertahankan kekuatan adalah prioritas pertama, jadi tentu saja, dia hanya dapat menggunakan Peri Moling untuk pepergian. Setelah menenangkan si kecil, Zhang Fan melangkah maju dan dengan beberapa kilatan, dia terbang menjauh. Dia tidak langsung mendarat di danau karena dia berhati-hati. Jika dia memberitahu Water Sucking Heaven Roar, itu akan menjadi kerugian besar untuk keuntungan kecil. Di dalam air, Zhang Fan mengakui bahwa dia mungkin bukan lawan dari Water Sucking Heaven Roar, yang dianugerahi dengan Water Divine Ability. Lebih baik menyingkirkannya saat muncul ke permukaan. Jika memang begitu, serangan pertama pasti berhasil. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama Water Sucking Heaven Roar akan bersembunyi di dalam air setelah terkejut. Dengan pemikiran ini, meskipun kecepatan Zhang Fan tidak berkurang, gerakannya jauh lebih lembut. Selain sesekali berbelok dan meninggalkan satu atau dua tanda yang dalam dandangkal di batang pohon hantu, tidak ada suara sama sekali. Seolah-olah ada hantu yang melayang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, samar-samar ia dapat melihat warna ombak di kejauhan. Tampaknya danau terdekat sudah tidak jauh lagi. Dengan baik, ada seseorang. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berhenti dan menggerakkan tubuhnya. Dia melesat di balik pohon. Pada saat yang sama, indra ilahinya yang kuat tiba-tiba muncul dan langsung menutupi jarak beberapa mil. Pada saat itu, gelombang getaran ringan muncul dalam persepsinya melalui lapisan tebal daun-daun gugur di bawah kakinya. Anehnya, lapisan daun yang lembut pun bergetar, tetapi dia tidak mendengar suara langkah kaki. Ditambah dengan suasana aneh di hutan hantu, kewaspadaan Zhang Fan langsung meningkat. Di bawah perlindungan indra ilahi, tidak ada yang bisa disembunyikan. Satu di depan dan satu di belakang, dua sosok digambarkan dalam indra ilahi. Dengan baik, bagaimana mungkin? Begitu melihatnya, raut wajah Zhang Fan tiba-tiba tampak aneh. Ia tidak menyangka bahwa rahasia dan bahaya tersembunyi di hutan hantu ternyata seperti ini. Hanya dengan melihat penampilan orang-orang itu, Zhang Fan tahu identitas mereka. Pada saat yang sama, misteri kematian kultifator wanita tahap akhir Bearing Essence juga memiliki jawaban. Ini yang terbaik. Mata Zhang Fan berbinar, dan sebuah ide baru muncul dalam benaknya. 396. Itu sebenarnya mereka. Mata Zhang Fan berbinar, dan sebuah ide baru muncul. Di bawah garis besar indra keilahiannya, meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan para pendatang baru itu untuk mencapai keadaan langkah kaki yang senyap. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan mereka dengan saksama. Itu adalah seorang pria muda dan seorang wanita muda, atau lebih tepatnya, dua remaja. Yang pertama adalah seorang gadis kecil, setidaknya dari bentuk tubuhnya. Jika dilihat dari wajahnya, wajahnya hitam pekat, seolah-olah terkena debu. Hanya sepasang matanya yang sangat hidup, dan sebaliknya, dia tampak lebih lembut dan cantik. Dia terus berlari di hutan bayangan hantu. Dia tidak hanya membuat langkah kakinya senyap, tetapi dia juga tampak sangat mengenal lingkungan sekitarnya. Dia sesekali menoleh ke belakang dengan ngeri, dan menghindari rintangan di depannya. Itu sama sekali tidak memengaruhi kecepatannya. Di belakangnya, sosok yang jauh lebih kuat dan tinggi keluar dari hutan lebat. Sosok tinggi ini mengenakan pakaian yang dijahit dari kulit binatang buas. Meskipun bahannya tampak kasar, pengerjaannya sangat teliti. Dengan berbagai jenis kulit binatang buas, pakaian itu memberikan kesan yang indah. Seolah-olah dia tidak mengenakan kulit binatang, tetapi sutra yang indah. Tubuh orang ini kekar, tidak dapat ditutupi oleh kulit binatang memperlihatkan potongan-potongan otot yang kuat. Dia tampak seperti pria dewasa yang kuat, tetapi selama pandangan seseorang bergerak ke atas dan memperhatikan wajahnya, mereka tidak akan memiliki pikiran seperti itu lagi. Meskipun wajahnya tampak garang, ada aura kekanak-kanakan di antara kedua alisnya. Dari sudut pandang manapun, dia tidak terlihat seperti berusia lebih dari 16 tahun. Yang paling aneh adalah di sisi kanan wajahnya, ada tiga sapuan cet minyak yang menutupi sebagian besar wajahnya. Sekilas, itu tampak seperti graffiti, perhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda. Ketiga sapuan cet minyak itu bukan hanya sekadar warna biasa, tetapi gambar seekor binatang buas muncul pada masing-masing sapuan. Dari setiap sudut, binatang buas yang terlantar dalam gambar itu tampak melakukan berbagai tindakan. Ia bisa menerkam, menghindar, mengejar, atau melarikan diri. Dari depan, itu adalah adegan pembunuhan terakhir. Seluruh gambar terus berubah, seolah-olah itu adalah proses perburuan yang hidup. Baik gadis muda di depan maupun pria muda di belakang, keduanya memiliki sesuatu yang tampak seperti bulu burung yang tersangkut di kepala mereka. Hal ini semakin menjelaskan identitas mereka. Bulu burung milik pemuda itu sangat cemerlang, dan bulunya dipenuhi dengan energi spiritual. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa bulu itu diambil dari binatang buas yang kuat. Namun, bulu milik gadis itu berbeda. Bulunya hanya bulu abu-abu. Belum lagi energi spiritual, bahkan penampilannya pun sangat lusuh. Bahkan bulu binatang buas tingkat terendah pun tidak akan seperti ini. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan status antara keduanya. Menurut pengetahuan Zhang Fan, mereka yang menggunakan cat di wajah mereka untuk mencatat prestasi mereka dan bulu di kepala mereka untuk menunjukkan identitas mereka adalah yang selamat. Penyintas bawah tanah. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Zhang Fan berhubungan dengan orang-orang ini. Namun, terakhir kali itu tidak langsung. Mantra sihir yang ditemuinya di pecahan dunia dano Blackwater adalah kekuatan mahatau yang hanya dimiliki oleh orang-orang ini. Yang dikuasai oleh orang-orang sisa ini adalah ilmu sihir, yang sama sekali berbeda dari ilmu sihir yang beredar di dunia kultifasi abadi. Kekuatannya tak tertandingi, dan bagus dalam serangan berskala besar. Awalnya, berdasarkan kebiasaan para kultifator abadi, belum lagi orang-orang ini juga manusia, bahkan kekuatan mahatau dari binatang iblis dan binatang buas akan dipelajari oleh mereka dan ditambahkan ke sistem kultifasi mereka sendiri selama mereka dapat menggunakannya dan membuat kemajuan. Jalan yang ditempu oleh para penggarap hantu dan penggarap setan semuanya sama. Namun, mantra sihir ini jarang dipelajari. Satu-satunya yang pernah didengar Zhang Fan adalah leluhur setan hitam yang meninggalkan tripod perunggu di pecahan dunia dano air hitam. Alasannya sangat sederhana. Bagi para kultifator abadi yang mengejar umur panjang, mantra sihir para penyintas memiliki kekurangan yang sangat besar dan tidak dapat diatasi, sehingga mereka hanya bisa meratapi kekurangan mereka dan tidak berani mempelajarinya. Itulah rentang hidup. Tubuh para penyintas itu lemah. Jika mereka tidak mengolah keabadian, mereka tidak akan bisa hidup selamanya. Semakin kuat kekuatan mahatau mereka, semakin pendek pula umur mereka. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat semua kultifator abadi bergidik. Bahkan Zhang Fan tidak akan memiliki sedikitpun rasa iri. Para penyintas berjuang melawan langit dan berjuang untuk bertahan hidup di dunia binatang buas. Menurut mereka, reproduksi ras adalah hal yang paling penting. Untuk memperoleh kekuatan besar, pengorbanan terbesar adalah hal yang paling alami. Para pembudidaya abadi berbeda. Mereka datang ke bawah tanah dengan seperangkat sistem matang lainnya. Mereka tidak perlu berkorban begitu banyak, dan mereka juga dapat membuka dunia mereka sendiri. Tentu saja, mereka tidak akan membuat pilihan yang sama. Dari sini, dapat dilihat juga bahwa pemuda yang mengejar gadis itu, meskipun tampaknya memiliki status tinggi, kultifasinya pasti tidak terlalu kuat. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki tubuh yang kuat seperti itu. Setelah memastikan identitas mereka sebagai para penyintas, Benak Zhang Fan langsung teringat pada proses penemuan harta karun binatang, yang dikatakan Han Yue setengah bulan lalu. Ia teringat saat itu, ia cukup menyesal karena benda ini tampaknya memiliki kegunaan lain di antara para penyintas. Sayangnya, para kultifator senior yang mengalahkan para penyintas dan memperoleh ruang hidup tidak sempat mempelajari rahasia ini dari mereka. Dengan kata lain, para penyintas di depannya ini juga memiliki kemungkinan untuk mempertahankan harta karun binatang itu. Memikirkan hal ini, Zhang Fan segera menjadi bersemangat. Padahal dia tidak sepenuhnya yakin bisa kembali tepat waktu dengan membawa harta karun binatang itu sebelum api kehidupan Wan Er Padam. Alasannya bukan karena jarak antara kedua tempat itu, juga bukan karena kekuatan Water Sucking Heaven Roar, tetapi ada banyak faktor yang tidak pasti. Kalau tidak ada Water Sucking Heaven Roar yang bertahan hidup di sini, apa yang akan dilakukannya? Kalau dalam kurun waktu tertentu Water Sucking Sky Roar tetap tidak bisa ditarik keluar meskipun sudah dilakukan berbagai macam provokasi untuk memancing ular keluar dari liangnya dan memukul rumput untuk menakut-nakuti ular tersebut, apa yang harus dilakukannya? Masalah-masalah ini hampir tidak dapat dipecahkan. Jika benar-benar muncul, Zhang Fan hanya bisa menghela nafas. Sekarang, pilihan baru muncul di depannya. Jika keadaan benar-benar buruk, lebih baik pergi ke pemukiman para penyintas. Itu juga rencana cadangan. Setelah memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa tertariknya pada pria dan wanita yang bergegas datang dari segala arah. Setelah beberapa saat, seorang wanita dan seorang pria, satu di depan dan satu di belakang, secara resmi memasuki pandangan Zhang Fan. Pertama kali, dia memperhatikan kaki kedua orang itu. Setiap kali mereka melangkah, jari-jari kaki mereka menyentuh tanah, seolah-olah mereka sedang menari. Frekuensinya sangat tinggi dan misterius, yang cocok untuk berjalan di hutan Gosyin. Dengan metode ini, tidak peduli berburu atau melakukan apapun, itu dapat meningkatkan keamanan dan tingkat keberhasilan secara signifikan. Kultivasi kedua orang ini jelas tidak terlalu kuat, tetapi pada jarak sedekat itu, bahkan dengan daya pendengaran Zhang Fan, dia hanya bisa mendengar sedikit suara. Jika dia tidak hati-hati, dia akan mengabaikannya. Dia tidak bisa tidak memuji mereka dalam hatinya. Dari sini, Zhang Fan juga melihat bahwa anak laki-laki yang mengejar di belakang, dari awal hingga akhir, tidak menggunakan kekuatan penuhnya, seolah-olah dia hanyalah seekor kucing yang menangkap tikus, atau sarana untuk menunggu mangsanya kehabisan tenaga. Dia tidak terburu-buru, tergantung di kejauhan, tidak terburu-buru untuk menangkap gadis di depannya. Tepat ketika kedua belah pihak semakin dekat ke Zhang Fan, terdengar suara, Bang, yang teredam. Ternyata gadis itu panik dan tidak sepenuhnya menghindari pohon besar di depannya. Bahunya bergesekan dengan pohon, dan dia tersungkur secara diagonal oleh kekuatan anti-guncangan yang besar. Dia menjerit kesakitan dan tidak dapat berdiri untuk beberapa saat. Hahaha, bajingan kecil, mengapa kau tidak terus berlari? Mengapa kamu tidak lari? Aku hanya tertarik mengejarmu. Anak laki-laki itu tampaknya sudah cukup bermain. Ia melangkah keluar dan mendarat di ruang terbuka di hutan, kurang dari satu atau dua kaki dari gadis itu. Ketika ia berbicara, wajahnya penuh dengan senyum bangga. Dengan baik, aneh. Zhang Fan mengira bocah itu tidak bisa memahami pembicaraan mereka. Lagi pula, para penyintas berbeda dengan para kultifator bawah tanah, dan mereka tidak berbicara bahasa kuno. Tanpa diduga, dia bisa mengerti lebih dari 80 persen perkataan anak laki-laki itu. Nuansa bahasa kuno itu penuh, yang jelas berasal dari warisan yang sama. Seketika, Zhang Fan mengerti sedikit. Yang disebut sebagai penyintas bawah tanah mungkin sama dengan para pembudidaya bawah tanah. Mereka bermigrasi dari permukaan bumi pada waktu tertentu. Perbedaannya adalah bahwa orang-orang ini mungkin menghindari bencana buatan manusia. Sejauh pengetahuan Zhang Fan, pada zaman dahulu, tidak hanya ada jalan transendensi, tetapi juga cara lain untuk menerobos batas-batas tubuh manusia dan mencapai alam kehidupan yang lebih tinggi. Namun, kemudian, karena konflik ide, pertempuran sengit pecah di antara para dewa kuat manusia. Setelah tanah hangus, itu menjadi situasi saat ini di mana jalan abadi mendominasi. Kalau dipikir-pikir, ilmu sihir juga masuk ke dunia bawah tanah ini melalui beberapa cara yang tidak diketahui saat itu. Hanya dari bahasa yang mereka gunakan, Zhang Fan langsung menilai semua ini. Dari awal hingga akhir, hanya butuh dua atau tiga kalimat. Dalam ejekan anak laki-laki itu, gadis yang duduk di tanah meneteskan air mata, seperti embun yang bersinar di bawah sinar matahari. Entah itu karena takut atau rasa sakit sebelumnya, tidak ada yang tahu. Melihat kejadian ini, bocah itu tidak merasa kasihan sedikitpun. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh kebencian, merupakan kehormatan bagimu untuk dikorbankan oleh klan, bajingan kecil. Beraninya kau melarikan diri, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Aku, dot aku tidak mau. Gadis itu perlahan berdiri dengan bantuan batang pohon di sampingnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sedih, kenapa aku? Aku tidak ingin dikorbankan. Cari saja orang lain. Ketika kata, pengorbanan, disebutkan, wajah gadis muda itu dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung, seolah-olah sesuatu tubuhnya yang halus langsung terasa seolah-olah dia telah dilemparkan telanjang ke dunia es dan salju, dan dia mulai gemetar hebat. Itu bukan urusanmu. Anak lelaki itu menyeringai dan mengulurkan telapak tangannya yang sebesar kipas daun lontar untuk menangkapnya dari jauh. Bajingan kecil, kau benar-benar sama seperti ibumu yang orang luar. Kalian berdua rendahan. Kau bahkan berani melarikan diri dari sesuatu yang sakral seperti berkorban. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan. Orang tua itu benar. Kalian semua orang luar adalah bajingan, pencuri, dan pembohong. Mungkin kalian bisa mengejar kami, klan suci yang agung, ke tempat terkutuk ini. Kau pasti telah menggunakan cara yang tercelah. 397. Kau pasti telah menggunakan cara yang tercelah. Pada awalnya, kata-kata pemuda itu masih mengejek dan mengejek wanita muda itu. Namun menjelang akhir, dia benar-benar gelisah dan suaranya keras. Jika bukan karena fakta bahwa burung dan binatang buas telah punah di hutan hantuyin, itu akan mengejutkan banyak burung. Ni Han, kamu bicara omong kosong. Seolah-olah dia telah ditusuk di bagian yang sakit, gadis itu, yang tadinya sedikit malu-malu dan tidak berani menatap pemuda itu, tiba-tiba memberanikan diri. Dia tidak hanya langsung memanggil nama pemuda itu, tetapi dia juga mengangkat kepalanya dan melanjutkan, ibuku bukan orang seperti itu. Dia sangat, sangat baik. Hmm, bagaimana orang luar bisa menjadi baik? Lihatlah kau bajingan dan kau akan tahu. Mulut Ni Han penuh dengan penghinaan, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia mencengkram leher gadis itu seolah-olah sedang mengangkat anak kucing. Gadis itu tidak tahu apakah dia putus asa atau apa, tetapi dia tidak melawan. Dia hanya menutup matanya dan air mata mengalir keluar. Di wajahnya yang abu-abu dan hitam, dua jejak putih salju muncul dengan cepat. Dari percakapan mereka, Zhang Fan kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis yang baru saja melewati batas seorang gadis muda ini ternyata adalah keturunan campuran dari seorang kultifator dan seorang survivor. Meskipun dia tidak tahu ceritanya, dari sikap Ni Han, dia tahu bahwa kehidupan gadis ini di suku itu pasti sangat sulit. Melihat gadis itu akan jatuh ke tangan mereka, raut wajah Zhang Fan berubah. Dia siap menangkap mereka berdua bersama-sama dan menanyakan situasi spesifiknya. Terutama kekuatan suku, itu yang paling penting. Beberapa dekade lalu, mereka dapat menyebabkan kematian seorang kultifator wanita di tahap inti sari akhir, tetapi mereka membiarkannya lari begitu jauh dan hampir menyelamatkannya. Dari sini, dapat diperkirakan secara kasar bahwa rentang kekuatan mereka secara keseluruhan kira-kira berada di puncak tahap inti sari, tetapi belum mencapai tingkat tahap Yuan Ying. Jika mereka menanganinya dengan benar, mereka mungkin dapat menantang mereka. Namun, situasi spesifiknya baru dapat diketahui setelah interogasi. Tepat saat Zhang Fan hendak bergerak, dia tiba-tiba berhenti dan mendengarkan dengan saksama. Suara yang kacau terdengar di telinganya. Kedua pemuda itu jelas terbiasa hidup di hutan hantu Yin ini. Mereka punya cara sendiri. Saat mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka hanya satu atau dua ketukan lebih lambat dari Zhang Fan. Satu atau dua ketukan inilah yang membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menghindar. Ledakan. Pohon-pohon hancur, dan sejumlah besar bayangan jatuh. Di bawah reaksi berantai, sederetan besar pohon juga tumbang, secara paksa membuka jalan di hutan lebat. Mampu bertahan hidup di hutan Goxin dan menyebabkan keributan seperti itu, tentu saja ia adalah binatang yang terpencil. Benar saja, dalam sekejap mata, sebuah sosok besar muncul di bidang penglihatannya. Naga bumi bergulir. Mengapa dia ada di sini? Nihan dan gadis itu berseru pada saat yang sama. Naga bumi yang menggulung. Zhang Fan tentu saja tidak begitu mengenal binatang buas di sini seperti penduduk setempat. Dia melirik sekilas tetapi tidak dapat mengenali satu pun dari mereka. Itu adalah huang bis yang bertubuh kekar. Ia meringkuk saat muncul. Ia bergetar sejenak sebelum merenggangkan tubuhnya. Ia memiliki kepala naga dan tubuh ular. Bahkan ada gigi tajam di mulutnya, sementara aura liar dan ganas terpancar. Meskipun dia tidak mengenali binatang buas terpencil ini, dilihat dari keributan yang ditimbulkannya saat muncul dan aura yang dipancarkannya, setidaknya itu adalah binatang buas terpencil yang setingkat dengan kadal bumi. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan seperti kultifator tahap dasar, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan hidup di bawah tangannya. Kedua pemuda itu tentu saja tidak memiliki kekuatan seperti itu. Hal ini terlihat dari wajah Nihan yang tiba-tiba pucat. Jelas, binatang buas ini telah memperlakukan dua pemuda di depannya sebagai makanan lesat. Setelah muncul beberapa saat, tanah di bawah kepalanya sudah basah oleh air liur. Dengan suara, cila, seolah-olah daun-daun yang jatuh di tanah telah terkikis. Pada saat ini, Nihan tiba-tiba tampak terbangun dari mimpi. Ia merabah-rabah dadanya dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti seruling tulang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Area di bawah dadanya tiba-tiba membengkak, seolah-olah ia sedang menghirup udara dengan sekuat tenaga. Tampaknya ia akan meledakkannya. Fungsi seruling tulang ini adalah agar tidak dapat menghindar dari panggilan pertolongan. Namun, mereka lakukan. Paling-paling, mereka hanya akan melihat dua tumpukan tulang. Nihan mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi orang yang hampir tenggelam tidak semudah itu menyerah begitu saja. Sayangnya kenyataan memaksanya menyerah. Sebelum suling tulang ditiup, bau amis tercium di wajah mereka. Seketika, pandangan mereka menjadi gelap, dan sesosok tubuh besar melesat dari udara. Melihat postur itu, sepertinya mereka berdua akan hancur berkeping-keping. Ah! Dengan teriakan aneh, seruling tulang itu terlempar. Nihan berguling ke samping dan pada saat yang sama, gadis itu juga mati-matian menghindar ke samping. Masing-masing dari mereka menghindar ke arah yang berbeda, hanya membuat naga bumi yang bergulir itu menerkam tanpa melakukan apapun. Kali ini, tampaknya binatang itu marah. Ia mengayunkan ekornya dengan ganas, dan pohon peneduh hantu jatuh membentuk kipas, menciptakan ruang kosong yang besar. Kemudian, ia menerkam lagi, membawa angin kencang, menekan ke arah Nihan. Mungkin, di matanya, pria kuat seperti Nihan memiliki lebih banyak daging daripada tubuh kecil gadis itu. Begitu Nihan menoleh, dia melihat naga bumi bergulir menempel padanya seperti plester kulit anjing. Dia ingin menghindar lagi, tetapi sudah terlambat. Wajahnya tidak bisa menahan ekspresi putus asa. Tepat pada saat ini, situasinya tiba-tiba berubah. Sebuah bola api menyambar dan langsung meledak hingga ketinggian beberapa kaki, yakni di antara bocah itu dan naga bumi bergulir. Wajah Nihan tiba-tiba memantulkan warna merah menyala, dan matanya memantulkan sosok dengan satu tangan di belakang punggungnya dan satu tangan di depannya menghadap naga bumi bergulir. Nama naga bumi bergulir memang tepat. Cara paling umum untuk menyerang binatang buas di depannya adalah berguling-guling di tanah. Baik itu pohon atau batu besar, semuanya hancur menjadi bubuk. Tetapi sekarang setelah dia bertemu Zhang Fan, itu tidak akan semudah itu. Ledakan. Seperti menambahkan minyak ke api, atau seperti semua kayu bakar telah terbakar habis, sebuah obor besar muncul di hutan hantu dan bayangan. Ao. Raungan yang sangat menyakitkan tiba-tiba keluar dari mulut naga tanah bergulir. Tak lama kemudian, naga itu terpental ke udara dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat daripada saat ia datang. Ditambah dengan kobaran api di tubuhnya, ia seperti matahari yang menyala-nyala yang tiba-tiba muncul di tengah hutan lebat yang suram. Pada saat yang sama, sebuah bayangan hitam terbang keluar dari bahu Zhang Fan dengan cepat membesar dan tiba-tiba menerkam. Peri Moling. Ketika berada di bahu Zhang Fan, ukurannya hanya sebesar burung gagak biasa, tetapi dalam sekejap, ukurannya menjadi besar. Sepasang cakar burung gagak mencengkeram tubuh naga bumi bergulir yang terbakar api. Menutup mata terhadap kobaran api yang mengelilingi naga tanah bergulir, Moling berteriak kegirangan. Mengepakkan sayapnya yang besar dengan ganas, badai yang dahsyat muncul, meniup daun-daun yang tak terhitung jumlahnya dari tanah. Sambil berpegangan pada naga tanah bergulir, Moling terbang tinggi ke langit. Dalam sekejap, mereka melewati hutan lebat, berubah menjadi titik hitam kecil yang bisa terdengar. Api Zhang Fan begitu kuat sehingga tidak mungkin seekor binatang buas dengan kekuatan Foundation Establishment Stage dapat menahannya. Pada saat kontak, sebagian besar tubuh Rolling Earth Dragon hampir matang. Sisa masalahnya diserahkan kepada Moling Ferry. Jadi dia tidak lagi memerhatikannya. Dia melihat sekeliling dan melihat semua ekspresi gadis itu dan Nihan. Khususnya, wajah gadis itu tampak menunjukkan campuran keterkejutan dan kerinduan, tetapi tidak ada kekurangan kewaspadaan. Itu sangat rumit. Ekspresi Nihan jauh lebih sederhana. Rasa terkejut karena diselamatkan menghilang dan tidak ada jejak rasa terima kasih. Semua itu berubah menjadi kewaspadaan dan kebencian yang kuat. Salah satu telapak tangannya bahkan diam-diam terulur ke belakang. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Zhang Fan tidak menoleh ke belakang dan terus berkata sambil membelakanginya. Hah! Wajah Nihan menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak mengerti bagaimana Zhang Fan mengetahui bahwa gerakannya sangat tersembunyi. Segalanya tidak berjalan baik, tetapi dia tidak gentar. Sebaliknya, tiba-tiba mengeluarkan benda seperti belati dari belakang, memegangnya dengan kedua tangan, dan bergegas maju. Orang luar, pergilah ke neraka. Nihan berteriak, sambil memegang belati dengan kedua tangan, dan dengan ganas memahat punggung Zhang Fan. Saat ini, Zhang Fan masih belum berniat untuk berbalik, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadarinya. Melihat ini, mata Nihan bersinar dengan sedikit kegembiraan, dan ekspresi di wajahnya menjadi semakin kejam dan ganas. Orang luar semuanya pembohong, pencuri, dan orang yang tidak kompeten. Mereka hanya bisa melukai klan suci yang agung dengan mengandalkan serangan diam-diam. Pendidikan dari masa kecil hingga dewasa membuatnya tiba-tiba jatuh ke dalam semacam fanatisme. Matanya merah menyala, penuh kegembiraan. Untuk dapat membunuh orang luar dengan tangannya sendiri, itu pasti cukup untuk menambahkan garis cat ke wajahnya. Mengapa kau lakukan ini pada dirimu sendiri? Tepat ketika bila belati itu hanya berjarak sekitar satu kaki dari punggungnya, sebuah suara yang terdengar seperti mendesah terdengar santai. Hampir pada saat suara itu jatuh, Nihan merasakan tubuhnya menegang, seolah-olah ada tali tak terlihat yang mengikatnya. Jarak satu kaki di bawah belati itu seperti parit alami, dan dia tidak bisa lagi bergerak maju. Wajahnya langsung berubah pucat. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan tubuh Nihan yang tinggi dan kuat terlempar keluar. Belati di tangannya terlempar keluar, berputar beberapa kali di udara, dan menusup ke bawah. Tidak, tidak. Zhang Fan perlahan berbalik dan melihat wajah Nihan penuh ketakutan. Dia menggerakkan tubuhnya dengan putus asa, seolah-olah dia sedang bersembunyi dari sesuatu. Belenggu spiritual yang jauh melampaui belenggu spiritual seorang master penyelesaian normal bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh seorang penyintas muda seperti dia. Dia tidak bergerak sedikit pun, tetapi rasa takut di wajahnya semakin kuat. Puji. Seperti menusup tahu, belati di udara itu langsung jatuh ke pahan Nihan. Posisi lukanya sangat rapuh. Jika lukanya naik satu inci, akan menjadi tragedi di mana penisnya akan terpotong. Namun, Nihan tidak menunjukkan ekspresi lega. Sebaliknya, ia malah semakin ketakutan. Mulutnya terbuka lebar seolah ingin meneriakan sesuatu, tetapi seperti ikan yang kekurangan cairan, ia hanya bisa membuka mulutnya dengan sia-sia dan tidak bisa mengeluarkan suara sedikitpun. Pada saat ini, tubuh yang tergeletak di tanah masih kuat, tetapi membuat orang merasa ada sesuatu yang hilang, seperti ada sesuatu yang salah. Itu adalah hilangnya nyawa. Hmm. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia melangkah maju dan tiba di depannya. 398. Hah. Betapa kuatnya belati. Zhang Fan setengah jongkok di tanah, perlahan menarik telapak tangan dari tubuh Nihan, dan indra keilahiannya yang kuat surut seperti air pasang. Setelah merenung sejenak, dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada belati yang tampak biasa. Belati itu terbuat dari tulang, yang sudah ia sadari saat Nihan mencabutnya untuk pertama kali. Sekarang, setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan sesuatu yang baru. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu telah disempurnakan. Itu tampak sedikit melengkung dan tampak seperti gigi binatang buas. Hanya saja ada pegangan yang terpasang di ujungnya dan tali yang melilitnya. Belati yang begitu sederhana membuat mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Tepat pada saat ini, kedutan terakhir menghilang dari tubuh Nihan. Kematian. Dari awal hingga akhir, hanya dalam hitungan napas. Nihan, seorang pria kuat dan seorang pria muda dengan vitalitas paling kuat, bahkan tidak dapat bertahan dalam waktu sesingkat itu. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa berdasarkan penyelidikan indera ketuhanan Zhang Fan, dia dengan jelas melihat bahwa tidak ada luka fisik yang berarti di tubuhnya. Bahkan tempat belati itu ditusukkan ke pahanya, tidak ada darah yang mengalir keluar. Masuk akal untuk mengatakan bahwa luka seperti itu mirip dengan gigitan nyamuk bagi orang kuat seperti Nihan. Yang sesungguhnya membunuhnya bukanlah cedera fisik, tetapi hancurnya jiwa ilahinya. Hal inilah yang menarik perhatian Zhang Fan. Ilmu sihir para penyintas paling hebat adalah ilmu sihir yang berhubungan dengan jiwa ilahi, dan belati ini sendiri tampak seperti sebuah pencapaian. Dengan suara, Chi, belati tulang itu ditarik keluar, dan darah menyembur keluar perlahan-lahan. Zhang Fan menghindar, lalu mengambil belati tulang di tangannya dan memandanginya sambil berpikir. Pada saat ditarik keluar, sentuhan kecemerlangan hijau melintas di belati itu, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, dan kemudian segera kembali tenang. Sekarang belati tulang itu tampak seperti pisau karate paling sederhana, sama sekali tidak menarik perhatian. Sayang sekali belati ini hanya terbuat dari gigi binatang buas, tidak dimurnikan secara artifisial. Bahkan jika dia menganalisisnya dengan keterampilan penghancur terlarang lima elemen agung, sulit untuk mengetahui misterinya. Tepat saat raut penyesalan muncul di wajah Zhang Fan, sebuah suara malu-malu tiba-tiba terdengar. Ini adalah belati tetua agung. Ini untuk nihan agar dia bisa melindungi dirinya sendiri. Hem, tetua agung. Zhang Fan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat gadis mungil itu bersandar di batang pohon sambil melihat ke atas sambil terengah-engah. Ada rasa ingin tahu yang tak tersamar di matanya. Apa hubungan antara pemuda ini dengan tetua agung yang Anda sebutkan? Jantung Zhang Fan berdebar kencang dan dia bertanya langsung. Secara umum, tetua agung adalah orang yang paling berkuasa di suku atau sekte. Meskipun nihan tampak bodoh dan sombong, identitasnya jelas tidak sederhana karena ia mampu mendapatkan dukungan tetua agung. Ini. Gadis itu menggigit jarinya seolah sedang berpikir keras tentang sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, tetua agung adalah kakek ketua klan, dan kakek ketua klan adalah ayah nihan. Mereka adalah. Gadis itu tampaknya tidak dapat menyelesaikannya. Wajahnya yang gelap dipenuhi dengan ekspresi yang bertentangan. Apa? Mendengar ini, ekspresi Zhang Fan berubah dingin. Bukan karena latar belakang nihan. Belum lagi dia adalah cicit tetua agung, bahkan jika dia adalah ayah tetua agung, dia tidak akan tergerak sedikitpun. Yang dipedulikannya adalah bahwa apa yang disebut tetua agung ini sebenarnya berumur panjang. Bagi para pembudidaya, wajar saja jika empat generasi hidup di bawah satu atap. Bahkan di antara manusia biasa, ada banyak contoh seperti itu. Namun, orang-orang sisa berbeda. Ilmu sihir mereka membuat mereka sulit untuk hidup selamanya. Terutama bagi orang sekuat tetua agung, itu bahkan lebih. Umumnya, jarang bagi seseorang untuk hidup lebih dari empat puluh atau lima puluh tahun. Mungkinkah? Zhang Fan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, menyingkirkan belati itu dan bertanya kepada gadis itu, siapa namamu? Mengapa kamu dikejar oleh anak ini? Namaku Guyer, ibuku yang memberiku nama ini. Tapi mereka semua memanggilku bajingan kecil. Kemudian, wajah Guyer menunjukkan ketakutan, seolah-olah pemandangan mengerikan telah muncul di depannya. Dia bergumam, mereka ingin menjadikan aku sebagai korban. Aku tidak menginginkannya, jadi aku lari. Saat dia berbicara, butiran-butiran keringat yang besar tanpa sengaja keluar dari matanya. Bercampur menjadi satu, wajah mungil Guyer berubah menjadi putih. Di balik warna hitam dan putih yang bergantian, sentuhan keanggunan tidak dapat disembunyikan. Gui, R. Nama ini tampaknya memiliki makna yang dalam. Tampaknya ibunya, Sang Kultifator, tidak bersedia. Dia selalu merindukan dunia bawah tanah para Kultifator. Di mana ibumu? Hilang. Dia dikorbankan. Dari suara Guyer yang bergetar, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa dia begitu takut terhadap apa yang disebut upacara pengorbanan. Dia menghela nafas dan menunggunya sedikit tenang. Kemudian, dia bertanya tentang situasi harta karun binatang. Ketika menyebutkan ini, wajah Zhang Fan penuh dengan harapan. Jika suku Guyer benar-benar memiliki harta karun binatang, maka itu benar-benar pertolongan Tuhan. Setelah mendengarkan penjelasannya, Guyer memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Awalnya dia menggelengkan kepalanya. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia berseru, Guyer tahu. Tetua Agung memiliki sebuah benda yang tergantung di pinggangnya. Guyer pernah melihatnya sebelumnya. Sang Tetua Agung lagi. Zhang Fan mengerutkan kening. Tiba-tiba dia merasa akan berselisih dengan Tetua pertama. Sebenarnya, lebih tepat untuk bertanya kepada Nihan, putra bangsawan suku. Sayangnya, dia tidak menyangka kengerian belati tulang dan meninggal terlalu cepat. Sekarang, dia hanya bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari mulut gadis malang ini. Sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban. Setelah beberapa saat, hutan menjadi sunyi. Zhang Fan mengusap dagunya dan merenung. Menurut apa yang dikatakan Guyer, suku ini sebenarnya tidak besar. Mereka baru pindah ke sini beberapa tahun belakangan ini. Namun, hal ini tidak memiliki nilai referensi apapun. Setelah kematian kultifator wanita Core Formation tahap akhir, selama mereka waras, mereka akan tahu bahwa Sekte Bulan Hitam akan datang untuk menyelidiki. Jika mereka tidak pindah sementara, maka itu akan menjadi aneh. Ini tidak mengejutkan. Yang membuatnya tertarik adalah Guyer menyebutkan bahwa pengorbanan ini dilakukan untuk perburuan besar-besaran. Tampaknya ada hubungannya dengan Tetua Agung. Zhang Fan tidak bisa mengabaikan ini. Di hutan hantu yin ini, target yang paling mungkin untuk perburuan skala besar adalah raungan mengguncang surga yang menghindari air. Terlebih lagi, entah dari buku-buku kuno atau dari mulut orang lain, dia tahu bahwa harta karun binatang itu jelas sangat penting bagi suku sisa. Ini meningkatkan kemungkinan itu dengan sangat besar. Dalam hal berburu dan memancing keluarnya raungan mengguncang langit yang menghindari air, meskipun Zhang Fan yakin bahwa dirinya kuat, dia mungkin tidak sehebat suku sisa yang telah berurusan dengan binatang buas selama bertahun-tahun. Dia dapat memanfaatkan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, Zhang Fan mengambil keputusan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Guyer masih menatapnya dengan takut-takut, seolah menunggu sesuatu. Guyer, kamu mau pergi ke mana? Mendengar pertanyaan Zhang Fan, wajah Guyer tiba-tiba berseri-seri. Ia berkata dengan penuh kerinduan, Guyer ingin pergi ke kota besar yang diceritakan ibu kepadaku dan mempelajari beberapa keterampilan. Kemudian, pelajari beberapa keterampilan dan kembalilah. Orang-orang di suku itu tidak akan menindas Guyer lagi. Apakah kamu tidak ingin tinggal di kota? Aku tidak mau, ibu bilang di sana sangat bagus. Tapi Guyer tetap ingin kembali ke suku. Meskipun gadis muda ini diganggu di suku tersebut, dia masih memiliki hati seperti bunga teratai. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin kembali ke suku untuk membalas dendam atau tidak pernah kembali, Zhang Fan tidak akan terkejut dan tidak akan peduli. Namun sekarang setelah dia mendengarnya, dia tidak dapat menahan keinginan untuk membantunya. Itu hanya keinginan kecil seorang gadis muda yang polos. Jika dia benar-benar pergi ke kota-kota besar itu dan melihat kemakmuran dunia kultifasi abadi, apakah dia masih akan kembali ke suku yang sederhana dan primitif? Akhirnya, Zhang Fan tidak mau memikirkannya lagi. Dia hanya mengeluarkan sepotong batu giok dari dadanya dan mengukir peta jalan kasar di atasnya. Dia menyerahkannya kepada gadis muda itu dan berkata, paling lama lima hari lagi, aku akan lewat sana. Jika kamu bisa muncul di tempat ini, aku akan membawamu kembali ke kampung halaman ibumu. Benar-benar. Gadis muda itu memegang batu giok itu dengan kedua tangannya dan melompat ke girangan. Wajah kecilnya yang kotor tiba-tiba menjadi ceria. Pergi. Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan mayat Mihan menghilang. Darah yang terciprat ke tanah juga menguap menjadi kabut darah dan menyebar ke seluruh hutan. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan menganggup ke arah Guyer. Tubuhnya bergerak dan dengan sekejap, dia tiba-tiba menghilang di depan Guyer. Di tempat asalnya, hanya ada seorang gadis kecil yang memegang potongan batu giok itu dengan mata penuh kerinduan. Karena akan ada pengorbanan, waktu bagi suku sisa untuk bergerak tidak akan lama lagi. Zhang Fan tentu saja tidak akan menunda. Dia mengikuti rute yang dimintanya dari Guyer dan berjalan cepat melewati hutan hantuyin. Tanpa disadari, Peri Moling telah kembali ke bahunya. Ada pun naga bumi yang bergulir, apakah itu menghilang ke dalam perutnya atau sesuatu yang lain, Zhang Fan tidak peduli. Setelah setengah jam, sebuah bangunan buatan muncul di bidang penglihatannya. Di bawah kabut hutan, bangunan itu samar-samar terlihat. Ini jelas merupakan suku yang besar. Sekilas, ada tidak kurang dari seribu rumah. Meskipun setiap rumah sederhana dan kasar, rumah-rumah itu dibangun secara kasar dari hutan Ghoshin. Namun, tidak ada masalah bagi tiga hingga lima orang untuk tinggal di setiap rumah. Dengan cara ini, setidaknya ada ribuan orang di suku ini. Ditambah dengan tradisi semua anggota suku Remnan yang menjadi prajurit, tidak mudah untuk menghadapinya. Saat ini, suku yang muncul di hadapan Zhang Fan tampak sepi. Suku itu sama sekali tidak tampak seperti suku besar dengan ribuan orang. Hanya ada beberapa wanita dan anak-anak yang sesekali keluar masuk. Bahkan tidak ada seorang pria pun yang kuat. Rumah-rumah itu tentu saja tidak bisa menjadi hiasan. Maksudnya, Zhang Fan berencana menangkap seseorang untuk diinterogasi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia melihat kekejauhan. Tempat itu berkilauan. Itu ada di suatu tempat di gugusan Danau Bintang Luo. Sebuah suara gemuruh seperti auman sapi dan auman naga terdengar dari tempat itu dan tiba-tiba bergema di dalam hutan. Bang-bang-bang-bang. Dalam sekejap, genderang itu mengguncang langit dan meraung. Seluruh hutan gos yin bergetar karenanya. Suasana dingin memenuhi udara. 399. Dental, dengung, dengung, dengung. Suara genderang menggetarkan langit dan suasana membunuh memenuhi udara. Bahkan raungan panjang yang terdengar seperti suara sapi dan naga juga terdengar. Seluruh hutan hantu yin tampak bergetar karena suara genderang perang. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan, suram dan sunyi. Air bergetar mengaum. Mereka sudah memulai. Zhang Fan tiba-tiba menarik kembali langkahnya dan mendengarkan sebentar. Sentuhan kegembiraan muncul di antara alisnya. Raungan yang terdengar seperti auman sapi dan auman naga itu terdengar seperti palu godam tak terlihat yang menghantam telinga seseorang dari jauh. Itu adalah kekuatan dahsyat yang ingin mengguncang jiwa seseorang keluar dari tubuhnya. Tentu saja, itu adalah raungan air yang mengguncang surga. Jelaslah para penyintas itu telah memulai dan berhasil menarik water saking roar keluar dari air. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak berani menunda lagi. Dia segera menyingkirkan ide untuk menjelajahi suku itu dan menghilang dengan gemetar. Sebuah pita merah menyala menahan napas tetapi tidak melambat. Pita itu dengan cepat melewati hutan lebat. Setelah beberapa putaran, pita itu melewati deretan terakhir pepohonan tinggi dan tiba-tiba terbuka danau besar, berkilau, dan luas yang tampaknya tidak memiliki batas. Pemandangan seperti danau besar di tengah hutan lebat ini tiba-tiba muncul di mata Zhang Fan. Di tengah hutan lebat, medan yang awalnya hanya tampak naik turun tiba-tiba menjadi cekung di tempat ini. Cekungan di tengahnya seperti corong, yang kebetulan berisi sejumlah besar air danau, membentuk danau halus seperti cermin. Pada hari kerja, danau yang tenang memantulkan awan magnetik tinggi di langit dan hutan Gosyin di semua sisi, seperti gulungan gambar indah yang hidup dan terus berubah. Jika seseorang dapat menggunakan perahu kecil untuk memancing di danau, ia akan sebebas makhluk abadi. Sayangnya saat ini pemandangan indah seperti itu tidak ada lagi di tengah konfrontasi kedua belah pihak. Sekitar tiga kaki di atas permukaan danau, lapisan aura hijau tua tebal yang tampaknya memiliki substansi menyebar jauh dan luas, menutupi seluruh permukaan danau yang tidak dapat dilihat sekilas. Aura hijau tua ini tidak tenang, dan terus bergulir dan mendidih. Melihat dari kejauhan, tampak ada banyak pohon palem hijau tua yang menggaruk ke langit, seolah-olah mereka akan menyeret orang ke danau untuk dikubur bersama mereka. Itu jelas bukan kekuatan sihir biasa yang dapat menyebabkan kejadian seperti itu. Tujuan melakukan ini tentu saja bukan untuk hiasan. Kekuatan aura hijau tua dapat terlihat dari sosok besar di langit. Mata Zhang Fan tertuju padanya untuk pertama kalinya. Itu adalah tujuan perjalanannya, raungan air yang mengguncang. Deru air yang mengguncang di atas danau, ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, ke arah manapun orang memandang, kelilingnya hampir mencapai 30 kaki. Seperti bukit di udara, tetapi tidak membuat orang merasa kembung. Kepalanya besar dan bengkok, dan lubang hidungnya yang menonjol terus-menerus terengah-engah. Di bawah lubang hidungnya, mulut besar yang menutupi sebagian besar wajahnya terbuka dan tertutup. Aliran udara yang tak berujung melonjak dengan kacau, seolah-olah dapat berubah menjadi gemuruh yang menggetarkan surga kapan saja. Pada tubuh water saking roar, di bawah pantulan riak-riak di permukaan air, sinar magnetik di langit, dan cahaya lainnya, sisik-sisik di sekujur tubuhnya menunjukkan warna pelangi. Itu sangat menyilaukan, seolah-olah ada cermin yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di atasnya. Kekuatan sisik-sisik ini tidak perlu dijelaskan lagi. Hanya dengan melihat lekukan-lekukan yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya, orang bisa tahu seberapa kuat pertahanannya. Bekas-bekas penyok itu masih sangat segar. Kemungkinan besar bekas-bekas itu baru saja menghantam tubuh water saking heaven roar. Ada begitu banyak penyok, tetapi tidak ada satupun yang menembus sisik-sisiknya. Paling-paling, itu hanya merangsang sifat liarnya. Namun, raungan air yang mengguncang ini tidak sepenuhnya tanpa cedera. Di tubuhnya yang besar, masih ada beberapa tempat di mana darah merah gelap terlihat mengalir menuruni sisiknya dan mengalir ke aura hijau gelap di bawahnya, di mana darah itu langsung ditelan. Luka berdarah ini jelas terjerat oleh aura hijau tua, mencegah luka sembuh dan menyebabkan darah mengalir tanpa henti. Aura itu perlahan-lahan menghabiskan kekuatannya. Mungkin karena aura hijau gelap yang menyelimutinya, water saking roar di langit tidak mundur kembali ke dalam air. Sebaliknya, ia berhadapan dengan ratusan orang di lapangan. Meskipun binatang besar ini sudah terluka, ia masih menyebarkan daya tangkalnya yang besar ke seluruh langit tanpa rasa takut. Ia tidak perlu mengaum. Selama ia melirik dengan matanya yang besar, itu sudah cukup untuk membuat orang menggigil dan ingin lari. Di bawah sana, para penyintas di sekitar danau tidak berniat sedikit pun untuk melarikan diri. Sebaliknya, masing-masing dari mereka memasang ekspresi gila di wajah mereka. Mereka terus-menerus mengangkat tangan dan bersorak, masih memiliki kekuatannya hanyalah daging di talenan. Di depan para penyintas ini, sebuah benda berwarna merah darah menarik perhatian Sang Fan. Itu adalah altar pengorbanan yang tampak seperti diukir dari batu giyok merah. Tingginya sekitar 10 kaki dan tampak sederhana dan kasar. Altar itu dipenuhi aura liar dan primitif. Tidak ada gambar, tidak ada ukiran indah, hanya rasa kekejaman, rasa perjuangan pahit, berjuang melawan alam, melawan binatang buas, berjuang untuk sepotong vitalitas dan atmosfer antara surga dan bumi. Saat dia melihat altar pengorbanan, pupil Sang Fan tiba-tiba mengecil. Pertama, itu karena altar pengorbanan jelas bukan benda biasa. Kemungkinan besar itu memiliki kedalaman lain. Setidaknya, setidaknya, itu adalah instrumen sihir yang sangat kuat. Instrumen semacam ini yang memadatkan roh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya adalah harta karun tertinggi dari ilmu sihir. Kedua, karena di altar pengorbanan ada bercak putih salju di antara merah darah. Melihat bercak putih salju ini, Sang Fan sedikit mengerti mengapa Guier begitu takut pada altar pengorbanan. Jelaslah bahwa itu adalah seorang wanita muda telanjang. Dia tampak seperti masih muda. Saat ini, dia berbaring telanjang di altar pengorbanan. Bahkan ketika angin dingin bertiup, dia sama sekali tidak gemetar. Seolah-olah dia tidak memiliki perasaan. Mengesampingkan keindahan yang menyayat hati dalam kekejamannya, ekspresinya saja sudah cukup untuk membuat Sang Fan menggigil kagum. Ekspresi macam apa itu? Itu adalah kemabukan, itu adalah pengorbanan, itu adalah kepuasan, dan yang terutama, itu adalah semacam sublimasi. Sang Fan tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita muda dapat mengekspresikan konsepsi artistik seperti itu melalui ekspresinya ketika dia hampir tidak sadarkan diri. Dan di antara semuanya, hanya ada ketiadaan rasa sakit, yang merupakan ekspresi yang seharusnya muncul. Wanita di altar pengorbanan, di dada dan perutnya yang sangat indah, ada goresan tipis dan tak terlihat, yang menambahkan sentuhan keindahan yang menyentuh. Goresan itu sangat halus, dengan penglihatan Sang Fan, dia hanya dapat melihat warna merah cerah setipis rambut, seakan-akan ada pisau tajam tak tertandingi yang memotongnya. Melihat penampilan wanita itu saat ini, meskipun Sang Fan berhati batu, tatapan matanya masih menunjukkan ekspresi yang tidak tertahankan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya sedikit, tidak mau melihat lagi. Wanita ini, sebagai objek pengorbanan, saat ini, sudah dalam keadaan antara hidup dan mati. Bahkan jika dia bersedia mengambil tindakan, dia tidak dapat menyelamatkannya. Jiwanya seolah telah dihisap sesuatu, hanya menyisakan sebagian jiwanya yang murni, masih tertinggal di dalam tubuhnya, diam menanti saat itu. Momen itu datang sangat cepat. Di tengah batuknya yang ringan, seorang lelaki tua yang tak tertandingi, dengan tubuh bungkuk, terlatih-tati dengan bantuan seorang lelaki setengah bayar berpakaian bagus di sampingnya. Rambutnya yang putih, hampir terkulai ke tanah. Begitu lelaki tua itu, yang sudah hampir meninggal, muncul, semua yang selamat terdiam karena takut. Mereka membungkuk dan mundur ke samping, membuat jalan lebar yang mengarah langsung ke altar di tepi danau. Selain beberapa lelaki tua yang melambaikan alat-alat sihir yang tampak seperti tongkat tulang dan mengendalikan aura hijau untuk menjerat raungan surga yang mengguncang air, yang lainnya semua memperhatikan lelaki tua bungkuk ini. Dari waktu ke waktu, mereka dengan hormat memanggil dengan lembut. Tetua pertama. Setiap kali mereka mengucapkan kata-kata, pena tua agung, wajah mereka akan menunjukkan rasa hormat yang tak berujung, dan jiwa mereka akan terguncang. Seolah-olah bentuk sapaan sederhana ini mengandung kekuatan misterius. Mata Zhang Fan juga terfokus pada lelaki tua ini. Meski lelaki ini terlihat biasa saja dan dipenuhi kik kematian, seakan-akan dia bisa mati kapan saja, dia tidak tahu mengapa saat pertama kali melihatnya, dia merasakan hawa dingin di hatinya, seakan-akan dia sedang berhadapan dengan seekor singa tua, namun tenaga yang tersisa masih ada, dan dia tidak bisa gegabuh dalam hal apapun. Setelah beberapa saat, tetua pertama sudah datang di bawah altar, perlahan mengangkat kepalanya, menatap raungan air yang bergetar di udara, dan berkata dengan suara serak, seolah-olah dia berbisik. Sudah hampir waktunya, mulai pengorbanannya. Seperti katanya, sebuah tangan yang gemetar dan layu, dengan urat-urat biru menonjol, terentang seolah sedang membelai, dan menekannya di atas altar. Ledakan. Aliran darahki tiba-tiba naik dari altar, dan setelah kabur, sebuah konsepsi spiritual membubung ke langit, mengejutkan segalanya. Bahkan water sucking roar, yang semakin marah di bawah belitan napas hijau, tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Sejak hari altar ini dibuat, pengorbanan, keberanian, perjuangan, dan kekejaman dari banyak orang yang telah mengorbankan diri mereka untuk altar ini telah terbentuk. Itu adalah salah satu kekuatan penting manusia, dan juga sumber kekuatan sihir. Menginjak kehampaan, seolah-olah ada tangga, tetua pertama yang sekarat itu melangkah di kehampaan selangkah demi selangkah, dan menginjakan kaki di atas altar. Dengan batuk ringan, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan tubuhnya yang bungkuk juga menjadi tegak, seperti pedang tajam yang menusuk langit. Setelah beberapa saat, suara tua seperti nyanyian turun dari altar. Apa batas surga, hanya yang tak terbatas. Dia membungkuk ke surga dari jauh, dan surga tidak berbicara. Bumi yang murah hati memberi nutrisi pada makhluk hidupku, dan memungkinkan aku kembali ke rumah. Dia menundukkan kepala ke arah bumi lagi, dan bumi pun terdiam. Hidup di surga dan bumi, teruslah berjuang untuk perbaikan diri, persembahkan tubuhku yang hancur sebagai pengorbanan, dan berjuang untuk hidup bersama surga. Dia menundukkan badan tiga kali untuk menjadi manusia, makhluk kecil, yang hidup di langit dan bumi, dan berjuang demi kehidupan. Langit, bumi, manusia, hantu, dan dewa, menangkan kun bulu bersisik. Ji. Suara lama itu, pada awalnya, begitu rendah hingga tak terdengar, namun kemudian, menggetarkan seluruh dunia, bahkan gemuruh water saking roar tak dapat menutupinya. Ledakan. Suara seperti guntur itu adalah akibat dari tiga kali hantaman lelaki tua itu. Begitu kata, Ji keluar, rasanya seperti langit, bumi, manusia, hantu, dan dewa semuanya merespons pada saat yang sama. Kekuatan tak terbatas, dari tubuh kurus tetua pertama, dari altar yang penuh dengan kidarah, perlahan muncul. Ini. Melihat perubahan di atas altar, wajah Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius, penuh kesungguhan. 400. Ini. Tetua Agung membungkuk tiga kali kepada langit, bumi, dan manusia. Perubahan yang terjadi di altar membuat ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius. Suara siulan itu memenuhi dunia. Itu bukanlah suara angin dan hujan, juga bukan suara nyata. Itu terdengar langsung dari lubuk jiwa seseorang. Itu sangat aneh dan misterius. Menengada, di atas altar, kidarah tiba-tiba memadat, mengembun, dan berubah menjadi bayangan yang menakutkan, dengan bantuan tiga sujud kepada langit, bumi, dan manusia, tiba-tiba muncul di dunia. Makhluk itu berkepala manusia dan bertubuh ular, dengan delapan lengan yang berputar, masing-masing memegang senjata ajaib. Begitu makhluk itu muncul, aura liar dan ganas memenuhi udara, seolah-olah setiap bagian aura itu adalah anggota tubuhnya. Begitu tersentuh, darah mengalir deras, dan dia berharap bisa meraung ke langit dan bertempur dalam pertempuran berdarah. Itu seperti dewa perang kuno. Nisang menyambut putra suci. Aku mempersembahkan pengorbananku dan kekuatanmu untuk melindungi klan suci. Kata-kata tetua agung Nisang bagaikan kunci yang langsung mengaktifkan kesadaran siluet ular itu. Ia tidak perlu bergerak, dan tatapannya bagaikan sambaran petir saat ia melesat lewat. Hah! Sialan! Begitu ekspresi Zhang Fan berubah, suara cemas kutau tiba-tiba terdengar. Mungkinkah? Ketika dia melihat bayangan itu, dia sudah bisa menebaknya. Sekarang setelah dia mendengar nada bicara kutau, dia bahkan lebih terkejut. Tanpa berpikir, dia melambaikan tangannya, dan sarang burung gagak menutupi area itu, mengisolasi bagian dalam dari bagian luar. Bahkan di bawah isolasi sarang burung gagak, yang tidak pernah mengecewakannya, Zhang Fan sama sekali tidak merasa santai. Sebaliknya, dia menjadi lebih serius. Dia menyipitkan mata kebayangan di langit, seolah-olah dia khawatir bayangan itu akan merasakan cahaya ilahi di matanya. Bahkan saat menghadapi seorang penggarap jiwa baru lahir, dia tidak pernah begitu berhati-hati. Setelah beberapa saat, mata bayangan berlengan delapan itu menyapu dan berhenti di tempat terpencil di sarang burung gagak. Ia tampak bingung, tetapi tidak tampak ingin tahu lebih banyak. Tak lama kemudian, ia menatap tubuh perempuan yang tinggi di atas altar. Baru pada saat itulah Zhang Fan menghela napas lega. Kutauis, apakah aku melihatnya dengan benar? Ini benar-benar. Putra Suci. Sebelum Zhang Fan bisa menyelesaikannya, Kutau menyela dan memberikan jawabannya. Jadi ini yang dimaksud dengan Klan Suci. Tidak heran. Perkataan Kutau tidak masuk akal, tetapi tidak menghentikan Zhang Fan untuk mengerti. Sebelumnya, dia pernah mendengar istilah, Klan Suci, dari Nihan. Awalnya, dia mengira itu hanya cara untuk berpura-pura, seperti bagaimana kultus jahat suka menyebut diri mereka Kultus Suci. Sekarang, tampaknya itu tidak benar. Apa yang disebut ras suci kemungkinan besar merujuk pada keturunan Kaisar Suci kuno? Dengan cara ini, dapat dijelaskan mengapa bahasa mereka memiliki jejak-jejak era primordial. Alasan mengapa mereka dikatakan sebagai keturunan Kaisar Suci adalah karena saat ini mereka sedang menikmati makanan dari proyeksi Dewa Iblis yang berlengan delapan, berkepala manusia, dan bertubuh ular yang sedang memandang dunia dari atas. Menurut legenda, di era primordial, guru besar pertama umat manusia memimpin umat manusia untuk melawan guru sejati dunia, binatang Iblis. Dia adalah pahlawan tak tertandingi yang berjuang demi tempat tinggal. Dia disebut Kaisar Suci. Meskipun orang-orang yang disebut Kaisar Suci ini berangsur-angsur menghilang dalam sungai sejarah yang panjang karena munculnya manusia-manusia kuat, mereka masih meninggalkan beberapa jejak. Yang disebut orang suci adalah salah seorang di antaranya. Pada saat itu, konsep transendensi berbeda dengan masa kini. Para Kaisar Suci yang disebut-sebut itu bahkan lebih tidak bermoral dan meninggalkan banyak anak. Pada saat itu, tubuh manusia biasa masih terlalu lemah untuk melahirkan keturunan guru besar seperti Kaisar Suci. Keturunan Kaisar Suci yang sebenarnya semuanya lahir dari hubungan seksual dengan binatang Iblis yang telah berubah. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka memiliki karakteristik binatang Iblis dan manusia. Sama seperti proyeksi Maya yang mengambang di udara sekarang, sudah jelas bahwa itu adalah keturunan manusia dan binatang Iblis yang telah berubah wujud dari klan ular. Meskipun pertempuran Dewa Iblis Primordial telah menghancurkan seluruh dunia manusia, mereka akhirnya menang. Setidaknya, umat manusia telah terbebas dari kendali Dewa Iblis dan benar-benar memahami takdir mereka sendiri. Sejak saat itu, ada zaman kemasan para guru besar kuno di alam semesta. Keturunan Kaisar Suci ini, yang disebut Putra Suci dan yang disebut Dewa Iblis, juga menghilang tanpa jejak selama periode ini. Tidak seorang pun tahu persis ke mana mereka pergi. Dari sini, dapat dilihat bahwa para penyintas ini benar-benar keturunan Kaisar Suci atau orang Suci. Mungkin mereka juga telah bermigrasi ke bawah tanah selama bencana terakhir di era primordial. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa Dewa Iblis Purba ini akan menanggapi sihir dan pengorbanan tetua Agung Nisang lalu turun. Untungnya, untungnya, sekarang yang dipanggil hanyalah klon jiwa yang lemah. Klon itu tidak kuat. Kalau tidak, nak, kau pasti sudah mati hari ini. Mendengar perkataanku tahu, Zhang Fan menganggup dengan rasa takut yang masih ada. Dia tidak perlu tubuhnya turun. Selama klon jiwa sedikit lebih kuat, dia akan mampu melihat melalui isolasi ruang sarang burung gagak. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak akan bisa memancing di perairan yang bermasalah, tetapi dia juga harus menghadapi pengejaran seorang ahli dari alam atas yang telah selamat dari era primordial. Dalam hal itu, itu akan sangat mengerikan. Untungnya, klon jiwa ini, bagaimanapun juga, hanyalah seorang wanita manusia biasa yang dipanggil sebagai korban. Kekuatannya tidak besar, dan perhatiannya jelas tertuju pada korban, sehingga Zhang Fan lolos dari malapetaka. Ku Taois, tidak heran para kultifator bawah tanah begitu enggan membicarakan para penyintas. Mereka pasti sudah tahu tentang ini. Dulu, mereka terlalu kejam, dan tidak baik untuk mendengarnya. Itulah sebabnya mereka menutupnya. Zhang Fan berpikir sejenak dan berkata melalui telepati. Para kultifator yang pernah berhubungan dengannya di dunia kultifasi bawah tanah tidaklah terlalu tinggi. Faktanya, hanya monster tua di alam Yuanying akhir dan leluhur Neter ke-9 yang mungkin mengetahui rahasia ini. Jangan bahas ini dulu. Setelah beberapa lama, ada perubahan lagi di altar. Citra virtual dengan kepala manusia dan tubuh ular di udara tampaknya telah mengonfirmasi situasi di sekitarnya. Tanpa penundaan, ia membuka mulutnya yang besar dan menghirup udara dari kejauhan. Tidak ada angin atau sedikitpun fluktuasi dalam tarikan napas ini, seolah-olah hanya menarik napas dalam kehampaan. Hasilnya sangat aneh. Setelah gambar Maya Iblis selesai dihirup, tubuh gadis di altar tiba-tiba tercekik seolah-olah ada sesuatu yang dimakan sekaligus. Dengan suara keras, sebuah lubang besar muncul di dada dan perut gadis yang dikorbankan, memperlihatkan perut bagian dalam yang kosong. Organ-organ dalamnya sudah hilang. Bukan hanya itu saja, pada saat ini, ekspresi pengorbanan di wajah gadis itu, bagaikan wajah seorang gadis suci, langsung membeku, seolah-olah bagian terakhir dari jiwa murni yang tersisa di dalam tubuhnya juga ikut tertelan. Darah mengalir keluar dari perut yang terbuka, perlahan tapi terus-menerus, secara bertahap membasahi seluruh altar. Darah itu seperti sungai, tidak ada perbedaan kekentalannya dan sangat seragam. Darah itu meresap ke dalam warna merah terang altar dan bercampur menjadi satu, tidak dapat dibedakan lagi. Pada saat itu, gadis di altar itu hanyalah seonggok daging dan darah kosong. Seperti semua pendahulunya, dia dibagi menjadi dua bagian, satu untuk diberikan kepada iblis, dan yang lainnya untuk dimasukkan ke dalam altar. Itu untuk pengorbanan, untuk pengorbanan. Gelombang amarah yang tak terkendali, napas Zhang Fan tiba-tiba menjadi berat, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Jika bukan karena pencegahan iblis, dia hampir ingin membunuh ratusan orang yang selamat di tepi danau. Selama puluhan ribu tahun, banyak sekali orang yang telah meninggal dalam pengorbanan semacam ini. Tidak heran altar tersebut memiliki sedikit benda suci. Benda itu dipadatkan oleh esensi, ki, roh, dan daging serta darah manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak biasa. Hidup dan mati itu penting, jika seseorang ingin melampaui dirinya sendiri, terkadang tidak ada cara lain. Namun, menggunakan manusia sebagai makanan untuk memberi makan iblis, hal ini tidak dapat diterima oleh Zhang Fan. Para penyintas ini, meskipun mereka adalah keturunan Kaisar Suci Kuno, apa yang mereka lakukan adalah menginjak-injak usaha leluhur mereka seumur hidup, menginjak-injak martabat manusia. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wah, tenanglah. Cermin matahari besar muncul, seperti matahari yang tergantung di belakang Zhang Fan. Suara kutau terdengar pada saat yang tepat, dengan paksa menekan niat membunuh di hati Zhang Fan. Fiu! Menghela napas panjang, Zhang Fan menganggup dalam diam, tahu bahwa sekarang bukan saatnya. Bagaimanapun, dalam waktu dekat, akan tiba saatnya baginya, para penyintas ini, untuk memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Setelah menikmati daging dan darahnya, iblis berlengan delapan tampak cukup puas. Nisang membungkuk dari jauh, dan di bawah bimbingan jarinya yang kurus, matanya berbalik dan terfokus pada raungan mengguncang surga yang menolak air yang masih menimbulkan masalah di udara. Kecuali Nisang, hampir semua ahli di klan itu menggunakan aura hijau tua untuk menjerat raungan mengguncang surga yang menolak air, tetapi sekarang, mereka perlahan-lahan kehilangan kekuatan. Au! Suara yang terdengar seperti auman sapi dan auman naga seketika menggema di seluruh danau yang luas itu. Dalam suara yang mengerikan ini, semua orang yang hadir, jiwa mereka bergetar, seolah-olah mereka dapat terbang keluar dari tubuh mereka kapan saja. Hampir pada saat yang sama, kaki mereka bergetar, seolah-olah ada gempa bumi, dan mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Tidak ada gerakan di tanah, tetapi jiwa mereka terguncang, dan mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka dengan sempurna. Mereka bukan satu-satunya yang terpengaruh. Bagaimana mungkin kekuatan sihir terkuat dari raungan pengusir air Heaven Saking Roar bisa diremehkan? Di udara, hantu agung iblis berlengan delapan itu tiba-tiba bergetar dan berputar, seolah-olah ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menarik ke berbagai arah, dan sosok besar itu pun berubah bentuk. Raungan yang mengerikan dari raungan mengguncang surga yang menolak air itu jelas jauh lebih merusak bagi avatar iblis yang tidak memiliki tubuh fisik. Seolah terhina, iblis berkepala manusia berbadan ular itu meraung, mengayunkan kedelapan lengannya dengan liar, dan mengeluarkan kekuatan dahsyat yang dibalut dengan kekuatan spiritual tak terbatas, bagaikan ombak raksasa sungguhan, seketika menenggelamkan raungan pengguncang surga penolak air. Setelah melakukan hal itu, hantu iblis tampak mulai tenang, mengangguk kepada para penyintas di bawah, lalu perlahan-lahan kabur, dan berangsur-angsur menghilang. Tubuh hantu iblis dipadatkan oleh kekuatan kehendak langit, bumi, manusia, hantu, dan dewa. Ketika runtuh, ia meledak dengan kekuatan tak terbatas, dan sejumlah besar kekuatan spiritual yang kacau, seperti badai, tiba-tiba bubar. Di bawah kekuatan yang besar ini, permukaan danau tiba-tiba bergelora, dan ombaknya sangat dahsyat, serta aura hijau tua yang membuat raungan gemetar surga penolak air begitu ketakutan pun sirna. Pada saat yang sama, raungan pengusir air yang mengguncang langit, yang telah dihantam oleh hantu iblis, juga memperlihatkan sosoknya dari kekuatan spiritual yang ganas. Ia sangat menyedihkan, dan terengah-engah, dan darah memercik ke seluruh langit, memperlihatkan kelemahan dan keadaannya yang sekarat. Sekarang saatnya, Zhang Fan tiba-tiba berdiri, menatap raungan mengguncang surga yang menolak air yang tragis di udara, dan matanya berbinar-binar, seolah-olah itu nyata. Terima kasih telah menonton!